Pangeran Chong tertangkap basah Selain itu, dia mewaspadai Mo Yuntian Jadi dia tidak bisa bergerak tepat waktu Mo Yuntian membunuh Mo King secara tidak terduga Budak seperti itu tidak berguna di dunia ini Aku akan membunuhnya demi Tuan Muda Tuan Muda tidak perlu berterima kasih padaku Mo Yuntian tersenyum malu lalu pergi dengan tenang Di depan semua orang, Mo Yuntian membunuh Mo King untuk membungkamnya Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Tuan Muda Mo Fenghua Sangat sombong, sangat mendominasi Tuan Muda melihat punggung Mo Yuntian Kaun Chong mengungkapkan niat membunuh Tuannya dipermalukan sebagai seorang budak Meskipun dia harus mati, dia harus mendapatkan kembali wajah tuannya Biarkan dia, Su Fang melambaikan tangannya Mo Yuntian ini agak menarik Haha, bertarung dengan orang lain membawa kegembiraan yang tak ada habisnya Kalau begitu aku akan bertarung dengan Mo Yuntian Su Fang mencibir di dalam hatinya dan kemudian masuk ke kediaman Sementara kekaisaran Sama seperti ini, Su Fang tinggal di Ritus Suan Ling Dao Dunia Ilahi Kun Su sebagai Mo Fenghua Ruangan yang digunakan untuk bercocok tanam di kediaman Sementara kekaisaran sudah tertutup lapisan debu tebal Jelas sekali, Tuan Mudamo tidak pernah berkultivasi di sini Su Fang Dao menyingsingkan lengan bajunya dan menciptakan angin puyuh untuk membersihkan debu di dalam ruangan Bas Simbol Dao teknik penyusutan kehidupan rahasia surga bergerak dalam celah ilahi miliknya Ternyata seseorang sedang merasakan aura Su Fang Su Fang pura-pura tidak memperhatikan dan duduk di kamar Setelah beberapa saat, aura itu menghilang tanpa bekas Desahan penuh kekecewaan datang dari dunia gaib Orang ini seharusnya adalah kakek Mo Fenghua Tetua tertinggi Ritus Suan Ling Dao, Suan Ling Si Dia pasti sangat kecewa pada Mo Fenghua saat ini Su Fang tersenyum tak berdaya Setelah duduk beberapa saat, tidak ada yang memperhatikan tempat ini Su Fang mengeluarkan Jimat Rune dan menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya Jimat Rune itu segera meleleh dan berubah menjadi hantu Itu terbentuk dari kesadaran yang ditinggalkan penatua keren di Jimat Rune Su Fang mentransmisikan suara roh primordialnya Senior, saya telah tiba di banyak sekali dunia Tidak nyaman bagi saya untuk keluar sekarang Saya hanya dapat membiarkan Anda muncul di sini untuk sementara Dan membiarkan Anda merasakan aura dari banyak sekali dunia Ini adalah dunia segudang Benar saja, ini berbeda dengan dunia hebat Aku, Yao He Old Immortal, bisa merasakan aura myriad words Aku bisa mati tanpa penyesalan Su Fang, terima kasih banyak Jadi nama lelaki tua bango ini adalah Yao He Old Immortal Senior, kamu mati karena kamu menyelamatkanku Aku berjanji suatu hari nanti, aku akan membunuh leluhur Grand Star dan membalaskan dendamu Su Fang mengertakkan gigi saat memikirkan Grand Star leluhur Jika bukan karena leluhur Hong Xing Su Fang mungkin sudah menyatu dengan ketuhanan Primal Chaos dan meninggalkan alam transformasi tertinggi Dao Dia tidak akan terpisah dari roh primordial keduanya dan tiga saudara laki-laki keluarga Liao Dia tidak akan berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna dan datang ke Sekte Ilahi Kun Su Su Fang, kamu adalah sosok tak tertandingi dari dunia besar Suatu hari nanti, kamu akan menjadi terkenal di dunia segudang Sayangnya, aku tidak bisa menyaksikan hari itu Kata Dewa Tua Yao Keren sambil tersenyum dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur Senior, harap tunggu Su Fang tiba-tiba berkata Kesadaran yang akan menghilang bergetar Su Fang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Senior, jika kamu bisa menahan kesepian Tolong tetaplah di sisiku untuk saat ini dan saksikan hari di mana aku membunuh leluhur Grandstar dengan tanganku sendiri Saya sudah mati Apalagi yang tidak dapat saya tanggung Tidak apa-apa Saya ingin melihat bagaimana Grandstar leluhur meninggal Apa salahnya memperpanjang keberadaanku yang lemah selama beberapa hari lagi? Su Fang mengeluarkan kayu pemelihara jiwa dari gua ruang dan waktu Dan membiarkan kesadaran Yao He Dewa Tua Yang bisa menghilang kapan saja, bersemayam di dalamnya Kayu pemelihara jiwa adalah kayu ilahi tertinggi yang dapat memberi makan roh primordial Su Fang awalnya memberikannya kepada Luo untuk memulihkan semangat primordialnya Namun, Luo sedang mengembangkan kodeks jiwa abadi Jadi kayu pemelihara jiwa tidak terlalu berguna baginya Itulah sebabnya Su Fang membiarkan Yao He Old Immortal tinggal di dalamnya Su Fang punya ide yang berani Dia ingin memulihkan roh primordial Yao He Abadi Tua suatu hari nanti Dan kemudian menggunakan roh darah abadi untuk menghidupkannya kembali Itu bisa dianggap sebagai balasan atas bantuannya dalam menyelamatkan nyawanya Su Fang percaya bahwa jika dia mengolah laut darah musim semi kuning hingga batas dunia segudang Lalu meningkatkan teknik reinkarnasi musim semi kuning ke tingkat dewa Bukan tidak mungkin untuk menghidupkan kembali Yao He Abadi Tua Setelah menyimpan kayu pemelihara jiwa ke dalam dunia batinnya dan menyegelnya Kesadaran Su Fang memasuki cincin biok yang mendalam Cincin biok yang mendalam ini awalnya adalah harta ajaib penyimpanan Mo Feng Hua Sekarang, itu bisa dianggap mengembalikannya ke pemilik yang sah Ruang di dalam cincin biok yang sangat besar tidak terlalu besar Radiusnya hanya 100 kaki Penyimpanan harta sihir biasa di alam dewa biasanya hanya memiliki ruang 3 meter Cincin biok yang sangat besar ini sudah dianggap sangat luar biasa Yang mengecewakan Su Fang da adalah selain beberapa benda sporadis Tidak ada lautan ramuan, artefak dewa, benda spiritual, atau sumber daya yang dia bayangkan Sangat jelas bahwa setelah cincin biok yang mendalam diambil oleh budak jahat Mo King Dia pasti tidak berani menyimpannya untuk dirinya sendiri Sebaliknya, dia memberikannya kepada Mo Yun Tian Berbagai harta karun yang semula milik Mo Feng Hua secara alami jatuh ke tangan Mo Yun Tian Mo Yun Tian, kamu mengambil barang-barangku Cepat atau lambat, kamu harus memuntahkannya Aku, Su Fang, juga akan mengambil nyawamu Su Fang merasa seolah-olah Mo Yun Tian telah merampas sesuatu miliknya Niat membunuhnya terhadap Mo Yun Tian menjadi semakin kuat Setelah dengan cermat memeriksa barang-barang di cincin biok yang mendalam Su Fang segera tersenyum pahit Di dalam ruang harta karun ajaib, terdapat lebih dari 100 pil esensi dewa tingkat rendah dan lebih dari 200 koin yang terbuat dari batu giok Koin-koin ini sangat aneh Penampilannya sama dengan koin tembaga yang digunakan di dunia fana Bentuknya bulat di bagian luar dan persegi di bagian dalam Bahannya tampak seperti batu giok, tetapi sebenarnya dibentuk oleh kemampuan ilahi tertinggi yang dikombinasikan dengan sebuah formasi yang memadatkan energi alami langit dan bumi Ada jejak di koin itu. Beberapa di antaranya mirip dengan tanda dao Mereka memancarkan spirit ki yang melimpah dan aura dao besar Ini adalah harta karun giok ilahi Benda-benda ini dijual oleh asosiasi pedagang Tong Bao Benda-benda ini dapat digunakan di mana saja di berbagai dunia Jejak pada giok ilahi mirip dengan tanda dao pada tubuh para penggarap di dunia besar Itu disebut tanda surga Itu adalah tanda yang dibentuk oleh dao surgawi Ketika Anda maju ke alam ilahi, tanda surga seperti itu akan terjadi Muncul di tubuhmu Jadi, harta karun giok ilahi ini bukan hanya koin Penggarap juga bisa menggunakannya untuk berkultivasi Hanya saja harga budidayanya agak mahal Luo menjelaskan Menggunakan koin sebagai bahan budidaya Su Fang terkejut sekaligus heran Asosiasi pedagang Tong Bao sebenarnya bisa menjual koin Kekuatan mereka sungguh mengerikan Di dalam cincin giok yang mendalam, ada dua rune Salah satunya disegel dengan metode budidaya Dan yang lainnya adalah kemampuan ilahi ofensif Metode budidayanya disebut teknik kondensasi esensi tanah tebal Itu adalah metode kultivasi dasar bagi dewa sejati Yang baru saja maju ke alam dewa sejati Untuk memadatkan esensi ilahi mereka Hampir setiap murid sekte ilahi kun su pernah mengolahnya sebelumnya Itu bukanlah metode kultivasi yang ampuh Kemampuan ilahi ofensif disebut seni pengendalian gunung Kekuatannya rata-rata Itu juga merupakan kemampuan ilahi paling umum yang dimiliki murid-murid sekte ilahi kun su Ketika dikembangkan secara ekstrim Seseorang dapat mengendalikan kekuatan pegunungan Namun, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengembangkan kemampuan ilahi tingkat rendah hingga ekstrim Seorang Tuan Muda Dojo yang bermartabat mengembangkan keterampilan umum seperti itu Saya akan mencari Swan Lingzi dalam beberapa hari dan meminta metode kultivasi yang kuat dan kemampuan ilahi Para penggarap sekte ilahi kun su terutama mengembangkan dao agung bumi Dengan demikian, metode budidaya dan kemampuan ilahi mereka sebagian besar berasal dari elemen tanah Bukan karena mereka tidak mengolah dao besar lainnya, tetapi mereka semua adalah pembantu Su Fang mengembangkan transformasi 9 yang 9 Dia telah menguasai kemampuan ilahi tertinggi seperti tubuh berlian raksasa, telapak tangan ilahi herkulean, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan Dia juga memiliki metode budidaya tingkat dewa dan kemampuan ilahi seperti awan api ilusi Awalnya, dia tidak perlu mengembangkan metode kultivasi dan kemampuan ilahi lainnya Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini dan identitas Mo Fenghua di sekte ilahi kun su Metode kultivasi dan kemampuan ilahi ini jelas tidak dapat diungkapkan Untuk saat ini, dia hanya bisa mengembangkan metode budidaya dan kemampuan ilahi dari sekte ilahi kun su Su Fang tentu saja tidak akan tertarik pada metode kultivasi biasa dan kemampuan ilahi Karena itu, Su Fang memutuskan untuk meminta sesuatu yang lebih kuat kepada Suan Lingzi ketika dia punya kesempatan Dia tidak bisa menjadi cucunya tanpa alasan Suan Lingzi juga merupakan ahli tertinggi dalam alam ilahi kun su Dia memiliki kekuatan yang cukup besar dan tentu saja memiliki beberapa metode budidaya dan kemampuan ilahi yang luar biasa Ada juga pedang terbang tingkat dewa di cincin Giyok Suan Namun, itu adalah tipe level terendah Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai senjata dewa tingkat rendah Itu termasuk dalam kategori barang bermutu rendah Tentu saja, Su Fang tidak akan tertarik dengan hal itu Hu! Di alam rahasia di sekte Suan Lingdao Mo Yuntian melewati formasi Setelah membentuk segel, dia menggumamkan beberapa kata dan mengeluarkan suara roh asalnya Sesaat kemudian, bayangan roh asal ilusi muncul di depan Mo Yuntian Mo Yuntian, ada apa? Mo Yuntian berkata dengan hormat Besok, Eselon atas sekte akan mengadakan pertemuan untuk menghukum berat Mo Fenghua Saya berharap Penatuwaki akan berbicara dan membantu pada saat itu Bayangan roh asal berkata dengan acuh ta'acuh Penguasa menyayangi Mo Fenghua Mengapa dia menghukumnya? Masalah ini telah membuat khawatir pemimpinnya Penguasa tidak punya pilihan selain melindungi Mo Fenghua Mo Yuntian berkata dengan sangat percaya diri Kamu melakukan ini untuk posisi Tuan Muda Sekte Suan Lingdao, kan? Visi Penatuwaki seperti obor Mo Yuntian tersanjung tanpa meninggalkan jejak Kemudian, Mo Fenghua menyerahkan sebidang tanah abu-abu Sepotong tanah bencana ini, murid pertama-tama akan menunjukkan rasa hormat saya kepada Penatuwaki Setelah masalah ini selesai, murid akan mendapat lebih banyak hadiah Tanah bencana Bayangan roh asal elder ki bergetar Jelas sekali, dia terkejut dengan kemurahan hati Mo Yuntian Apa yang disebut tanah bencana adalah tulang-tulang yang ditinggalkan oleh dewa Yang terutama mengolah dao besar bumi setelah gagal dalam kesengsaraan ilahi primal keos Jangan meremehkan potongan tulang ini Ketika dewa biasa gagal dalam kesengsaraan, jiwa mereka akan hancur dan berubah menjadi abu Tidak ada yang tertinggal Hai Hanya ahli yang mengolah dao agung bumi, dan berada pada level yang sama dengan Master Kun Su Yang kadang-kadang meninggalkan beberapa tulang setelah gagal dalam kesengsaraan Tulang-tulang ini mengandung esensi kultifasi kehidupan sang ahli Serta jejak aura kekacauan utama dari kesengsaraan ilahi Oleh karena itu, tanah bencana menjadi harta karun tertinggi Itu sangat berguna bahkan bagi para ahli seperti Master Kun Su Bagaimana mungkin Penatuwaki tidak tergoda Bayangan roh asal Penatuwaki hancur dan menghilang menjadi ketiadaan Namun, Suan Guang tersapu dari kedalaman dunia rahasia Itu menyapu tanah bencana dan menembus langit Mo Yun Tian mengungkapkan ekspresi bangga Saya, Mo Yun Tian, tidak hanya ingin menjadi tuan muda dari Sekte Suan Ling Dao belaka Saya ingin menjadi ahli yang kuat di dunia kecil atau bahkan dunia besar Tuan muda dari Sekte Suan Ling Dao adalah hanya batu loncatan bagiku Keluarga Kekaisaran Negara Dewa dan Sekte Dao harus dipersiapkan dengan baik Kali ini, tidak ada yang salah 1842 Su Fang sedang duduk bersila di ruangan yang sunyi ketika tiba-tiba teriakan menggelegar meledak di udara Keturunan yang tidak berbakti, datang ke sini dan terima hukumanmu Su Fang kaget dan heran Aura ilahi yang sangat kuat turun dan menyelimutinya sebelum langsung menariknya dari ruangan yang sunyi Delapan buku bacaan, tak terhingga Oh Su Fang merasakan langit dan bumi berputar sebelum dia terlempar ke tanah Jatuhnya menyebabkan darahnya bergejolak dan dia hampir muntah darah Dia berdiri dengan gemetar dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditangkap dan dibawa ke ruang diskusi Suan Ling Dojo Di Aula, tidak hanya eselon atas Suan Ling Dojo yang hadir Seorang tetua agung dari Sekte Ilahi Kun Su, Mo Yun Tian, dan murid khusus lainnya juga hadir Yang mengejutkan Su Fang adalah Xia Yunji telah kembali ke alam Ilahi Kun Su begitu cepat dan berdiri di belakang tetua Alis Kuning itu Anak tidak berbakti, lihat apa yang telah kamu lakukan Tria tua yang duduk dengan anggun di singgah sana itu mengeluarkan teriakan menggelegar lagi, menyebabkan dada Su Fang terasa sesak Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan mundur tiga langkah, hampir duduk di tanah Orang tua ini bertubuh tinggi dan perkasa seperti gunung yang mengjulang tinggi, membuat orang merasa seperti memandang ke atas gunung yang tinggi Pada saat ini, alis putihnya terangkat dengan marah dan matanya terbakar amarah Dia memelototi Su Fang, menyebabkan Su Fang gemetar Orang tua ini adalah Suan Ling Si Apakah dia kakek Mo Feng Hua atau bukan? Bagaimana dia bisa memperlakukan saya seperti ini tanpa penjelasan apapun? Su Fang sangat tertekan Wuss! Penghinaan, kemarahan, dan tatapan sombong semuanya tertuju pada Su Fang Penatua alis kuning di samping Suan Ling Si mengelus janggut kuningnya dan berkata dengan anggun Penatua Suan Ling Si, Mo Feng Hua datang ke bahasa Sansekerta kali ini di alam ilahi berawan dan menimbulkan masalah tanpa alasan Dia tidak hanya kehilangan muka karena sekte ilahi Kun Su, dia juga membuat marah orang Sansekerta Dia secara khusus mengirim orang untuk menanyai pemimpinnya Jika kita tidak menghukum Mo Feng Hua kali ini, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab kepada pemimpin dan bahasa Sansekerta Orang tua beralis kuning ini adalah salah satu tetua agung dari sekte Kun Su Divine Posisinya bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Suan Ling Si Terlebih lagi, dia berada di bawah perintah Master Kun Su Sepertinya jika dia tidak berurusan dengan Mo Feng Hua, dia tidak akan berhenti kali ini Suan Ling Si mendengus Meskipun dia tahu keseluruhan ceritanya, dia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya di hadapan bahasa Sansekerta yang kuat Su Fang mencibir dalam hatinya, balas dendam Fan Su datang begitu cepat dan dahsyat Pada saat ini, Xia Yunji berkata dengan dingin Kami tidak hanya harus memberikan penjelasan bahasa Sansekerta dan sekte ilahi Mo Feng Hua juga mempermalukan saya dan merusak reputasi saya Tidak peduli apa, kami harus memberikan penjelasan Cara Mo Feng Hua dalam melakukan sesuatu sangat terburu-buru Dia telah merusak reputasi sekte ilahi dan hampir menimbulkan konflik dengan bahasa Sansekerta Jika kita tidak menahannya, saya khawatir dia akan menimbulkan bencana besar di masa depan Seorang tetua dari Suan Ling Dojo menghela nafas, seolah dia mengharapkan yang lebih baik dari Mo Feng Hua Orang ini adalah penatu waki dari Suan Ling Dojo Meskipun posisinya lebih rendah dari Suan Ling Si, dia masih merupakan sosok yang kuat di Dojo Suan Ling Si memandang Su Fang Melihat darah mengalir keluar dari mulut Su Fang, dia tidak tahan Namun, ketika dia melihat pria tua beralis kuning dan Xia Yun Ji, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan dan kemarahan Bagaimanapun, Mo Feng Hua adalah satu-satunya keturunan Suan Ling Si Dia dipukuli di alam ilahi berawan dan hampir kehilangan nyawanya Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati Namun, Sansekerta dan sekte ilahi masih datang untuk mencela Mo Feng Hua Mereka hanya ingin membunuh Mo Feng Hua untuk melampiaskan amarah mereka Tirani seperti itu membuat Suan Ling Si marah namun tidak berdaya Siapa yang menyuruh bahasa Sansekerta begitu kuat dan cucunya begitu mengecewakan Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang bermartabat bergegas datang ke Ola Suan Ling Si buru-buru berdiri untuk menyambutnya, hukuman tetua agung Orang tua bermartabat itu menatap tajam ke arah Su Fang dan berkata dengan dingin Suan Ling Si, kamu harus menjaga cucumu yang berharga Suan Ling Si merasa kulit kepalanya mati rasa, apa yang dilakukan Feng Hua kali ini Su Fang juga tercengang. Orang tua yang bermartabat itu berkata Lebih dari seratus murid perempuan pergi ke balai hukuman untuk menuduh Mo Feng Hua Sebagai orang yang tidak bermoral dan kejam Dia mengandalkan statusnya untuk mempermalukan dan mempermainkan murid-murid perempuan ini Perbuatan buruknya sangat buruk bahkan saya pun demikian Terkejut. Bermain dengan lebih dari seratus murid perempuan Mo Feng Hua ini memiliki kemampuan seperti itu Su Fang kaget sekaligus tertegun Kemudian, lelaki tua bermartabat itu berkata dengan suara rendah Yang lebih tidak masuk akal lagi adalah Mo Feng Hua memasuki istana kekaisaran bangsa ilahi Selir kekaisaran, putri, dan lebih dari selusin lainnya Perilaku jahat seperti itu sungguh keterlaluan Terlebih lagi, sebelum dia pergi Dia mengambil segel giok kerajaan negara ilahi Saat ini, kaisar bangsa ilahi sedang berlutut di depan gerbang gunung Memohon pada Mo Feng Hua untuk mengembalikan segel giok kekaisaran Mo Feng Hua benar-benar datang ke istana kekaisaran bangsa ilahi untuk menimbulkan masalah Yang disebut, selir dan putri kekaisaran, hanyalah pemikirannya saja, tapi dia tidak mewujudkannya Sedangkan untuk mengambil segel giok kekaisaran, itu saja Bahkan lebih merupakan masalah yang tidak ada Alis Su Fang berkerut, mencium aroma konspirasi Melihat sekilas senyuman dingin di mata Mo Yuntian yang dalam Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa semua ini adalah ulahnya Berlutut Su Han Lingzi tidak bisa menahan amarahnya Dia meledak dengan semburan kekuatan suci, yang turun ke tubuh Su Fang Su Fang merasa seolah-olah seluruh gunung Kun Su menekan tubuhnya Kakinya menjadi lunak, dan dia berlutut di tanah, mengeluarkan seteguk darah Yang membuat Su Fang merasa aneh adalah meskipun kekuatan suci Su Han Lingzi tampak menakutkan, saat Su Fang berlutut, tekanan pada tubuhnya menghilang tanpa jejak Dia memuntahkan seteguk darah Dia terlihat menyedihkan, tapi nyatanya, dia tidak terluka Sebaliknya, darah dan ki di tubuh dewanya menjadi lebih lancar Kemudian suara roh primordial Su Han Lingzi terdengar di celah ilahi Su Fang Cepat dan akui kesalahanmu Su Fang memahami maksud Su Han Lingzi Gelombang kehangatan membanjiri hatinya, tapi dia tidak mengakui kesalahannya Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, senyum dingin di wajahnya, dan penampilan yang sulit diatur Su Han Lingzi menghela nafas tak berdaya, lumpur benar-benar tidak bisa menahan tembok Seorang tetua dojo tiba-tiba membuka mulutnya, lagi pula, Feng Hua masih muda Lagi pula, itu bukan masalah besar Ditambah lagi, dia juga menderita kerugian besar, jadi tidak apa-apa untuk menegurnya Jika ada yang salah, pelayan Feng Hua lah yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pelayan Diserang oleh sekelompok orang, Su Fang terkejut karena seseorang benar-benar angkat bicara untuk membantunya Orang yang membantu Mo Feng Hua adalah seorang kultifator wanita Wajahnya cantik dan menawan, dan ada aura setan samar di auranya Dia sebenarnya adalah rubah iblis yang kekuatannya melampaui alam dewa Jadi itu dia Rubah iblis ini bernama Ling Siang Mei Dia awalnya adalah dewa iblis yang ditundukkan oleh Suan Ling Si Kemudian, dia berhasil berkultifasi dan memberikan kontribusi besar kepada Kun Su Divine Sek Baru setelah itu dia menjadi satu-satunya tetua dewa iblis di seluruh sekte Kun Su Divine Ling Siang Mei sangat mengagumi ayah Mo Feng Hua Dia juga menyayangi Mo Feng Hua dan melihatnya sebagai keponakan Tidaklah aneh baginya untuk berbicara pada saat ini Suan Ling Si akhirnya menemukan jalan keluar Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara Seorang lelaki tua menerobos udara dan terjatuh di samping Su Fang Itu adalah Pak Man Cong Suan Ling Si berkata dengan anggun, Mo Cong Sebagai pelayan di sisi Tuan Muda Kamu tidak tahu bagaimana setia melindungi Tuanmu Sebaliknya, kamu menghasut dan menghasut Tuanmu untuk melakukan banyak hal jahat Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Mo Cong melihat situasi di aula Bagaimana mungkin dia tidak mengerti Dia berulang kali bersujud di tanah Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Pelayan tua ini menghasut Tuan Muda untuk melakukan hal-hal ini Saya bersedia di hukum Hukuman Grand Elder Aku serahkan pelayan jahat ini padamu Bagaimana menurutmu? Adapun pemimpinnya Saya secara alami akan pergi dan menjelaskan kepadanya Suan Ling Si berkata kepada lelaki tua yang bermartabat itu Bagus Hukuman Grand Elder menggelengkan kepalanya tanpa daya Bagaimanapun Suan Ling Si adalah pemimpin Dojo dan bukan seorang tetua biasa Ia juga memiliki hubungan dekat dengan Kun Su Dia harus memberinya wajah Selain itu Meskipun masalah Mo Feng Hua agak tidak masuk akal Itu bukanlah masalah besar bagi Sekte Kun Su Divine Karena ada seseorang yang harus disalahkan Teguran pada Mo Feng Hua akan berakhir Xia Yunji tiba-tiba mencibir Pemimpin Saya dipermalukan oleh Mo Feng Hua Bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada saya? Mungkinkah kamu juga ingin pelayan tua ini yang disalahkan? Orang tua beralis kuning itu juga berkata Adapun hal-hal lain Mungkin pemimpin akan memberimu wajah dan membiarkan pelayan tua ini yang disalahkan Menyinggung bahasa San Sekerta, mencoreng nama Sekte, dan mempermalukan nyonya Xia Bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada orang San Sekerta dan pemimpinnya? Suan Ling Si akhirnya marah Dia berkata dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Tatapan tajam Xia Yunji menyapu Su Fang Dia berkata dengan dingin, batalkan pertunanganku dengan Mo Feng Hua dan hancurkan jalur kultifasinya Begitu dia mengatakan ini, Allah menjadi sunyi Jadi ini acara utamanya Xia Yunji dan Tuan Muda San Sekerta bersekongkol Selama tidak ada bukti, orang luar hanya akan menertawakan Mo Feng Hua karena pengecut Mereka tidak akan mengatakan apapun tentang Suan Ling Si Paling-paling, mereka akan menertawakannya karena membesarkan cucu yang idiot Saat ini, Xia Yunji mengusulkan untuk membatalkan pertunangan Di Sekte Kun Su Divine yang ketat, ini adalah masalah yang sangat serius Itu setara dengan menamparkan wajah lama Suan Ling Si di depan semua orang Terlebih lagi, suaranya sangat keras Selain itu, Xia Yunji bahkan mengusulkan untuk menghancurkan jalur budidaya Mo Feng Hua Ini sangat kejam Adapun penghinaan terhadap Mo Feng Hua, semua orang otomatis mengabaikannya Sampah idiot ini, tidak peduli seberapa besar penghinaannya, itu masuk akal Tubuh Suan Ling Si gemetar Dia berkata dengan dingin, nyonya Xia, apakah ini niat pemimpinnya? Xia Yunji berkata dengan bangga, inilah niatku Sampah macam apa Mo Feng Hua itu? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pendamping Daoku? Setelah itu, dia mengancam Tuan Muda Fansu berkata bahwa jika Tuan yang berdaulat tidak bersedia memutuskan pertunangan Maka dia akan datang dan menantang Mo Feng Hua Pada saat itu, nyawa Mo Feng Hua akan dalam bahaya Dan Tuan Muda reputasi Soverein yang termasyur akan hancur Bagus-bagus-bagus Suan Ling Si mencibir, lalu tubuhnya gemetar Dia memuntahkan setegup darah Darah itu mendarat di dinding istana dan membuat lubang besar di dalamnya Melihat Suan Ling Si tiba-tiba layu Tetua hukuman dan yang lainnya menghela nafas Keturunan mereka tidak berbakti Memaksa Suan Ling Si, seorang ahli sekte ilahi Ke kondisi seperti itu Sungguh menyedihkan Aku akan memberimu penjelasan Suara tentang Su Fang tiba-tiba terdengar Lalu dia perlahan berdiri dari tanah dan menarik paman Cong Anda Xia Yunji mendengus 1843 Feng Hua, lupakan saja Kali ini, kami akan menerimanya Suan Ling Si dengan lemah melambaikan tangannya Tampak putus asa Kakek, kamu telah memanjakanku sejak aku masih kecil Kamu selalu membuat keputusan untukku Kali ini, biarkan cucu yang mengambil keputusan Nada tegas Su Fang membuat semua orang tercengang Mengapa Tuan Muda Idiot ini tampak seperti orang yang berbeda Lalu, semua orang tertawa tanpa sadar Si idiot ini masih tidak mengerti situasinya Suan Ling Si memandang Su Fang dengan heran Lalu perlahan berkata Beritahu kami Su Fang memandang ke arah tetua penalti Penalti elder, kamu bermain dengan murid perempuan Selir kekaisaran dan putri kerajaan ilahi mengambil stempel nasional Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan pangeran Cong Saya akan bertanggung jawab Semua orang terkejut Meskipun Mo Feng Hua tidak berguna Dia sebenarnya sama penakutnya dengan tikus Ketika dia menemukan sesuatu Dia akan mundur Dia adalah contoh tipikal seseorang yang kuat dalam penampilan Namun lemah dalam kenyataan Sekarang, bagaimana dia bisa menjadi begitu bertanggung jawab Dia benar-benar membelas seorang budak Kaon Cong kaget dan tertegun Kemudian dia berteriak Tuan Muda, apa yang telah Anda lakukan? Semua kesalahan ada pada budak tua ini Bagaimana Anda bisa bertanggung jawab atas budak tua ini? Su Fang tertawa Kaon Cong, di usiamu Bisakah kamu bermain dengan ratusan murid perempuan? Bisakah kamu bermain dengan selir kekaisaran dan putri kerajaan ilahi? Pangeran Cong terdiam Semua orang tertawa terbahak-bahak Mo Yun Tian mencibir dalam hatinya Dasar bodoh, kamu tidak ingin mati dengan cepat Penatua Penalti berkata dengan suara rendah Nak, kali ini kamu akhirnya bertingkah seperti laki-laki Namun, hukum sekte tidak akan memaafkanmu Su Fang menggenggam tangannya Penalti Penatua, tolong selidiki Apa yang disebut kejahatan ini semuanya dibuat-buat Penatua Penalti terkejut, lalu dia mencibir Begitu banyak orang yang menjebakmu Su Fang berkata Jika kamu ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah Itu sangat mudah Temukan saja beberapa murid perempuan Serta selir kekaisaran dan putri kerajaan ilahi Dan lakukan pencarian jiwa pada mereka Penatua Ki melirik Mo Yun Tian dan tiba-tiba berkata Kata-kata Tuan Muda tidak pernah dapat dipercaya Bukankah mengecewakan jika mencari jiwa para murid sekte ilahi Selir kekaisaran kerajaan ilahi Dan putri hanya karena kata-katanya Yang lain mengangguk setuju Reputasi Mo Feng Hua di masa lalu terlalu buruk Siapa yang akan mempercayai kata-katanya Su Fang berkata kepada Suan Lingzi Kakek, percayalah padaku kali ini Suan Lingzi melihat tekat di mata Su Fang Yang belum pernah dia lihat sebelumnya Dan berkata dengan suara yang dalam Lakukan apa yang Feng Hua katakan Jika kami mengetahui bahwa orang-orang ini Berani menjebak cucu saya Semua murid perempuan itu akan dilumpuhkan Dan dikeluarkan dari sekte ilahi Adapun kaisar bangsa ilahi Jika dia berani membuat tuduhan palsu Saya akan memusnahkan seluruh keluarganya Melihat desakan Suan Lingzi Tetua hukuman pertama ragu-ragu sejenak Lalu mengangguk dan berkata Jika kita mengetahui bahwa Mo Feng Hua lah yang melakukannya Hukumannya akan berlipat ganda Su Fang berkata Jika apa yang dikatakan Tuan Muda ini salah Saya bersedia menerima hukuman apapun Kamu sebaiknya tidak berbohong Kalau tidak Aku bahkan tidak akan memberikan wajah Suan Lingzi Dan akan menghukummu dengan berat Anda menunggu di sini Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyelesaikan masalah ini Tetua hukuman pertama berkata dengan dingin Dan segera berjalan keluar dari Aula Di mata Kun Su Para murid perempuan dan kaisar bangsa ilahi Bagaikan semut Apa gunanya pencarian jiwa? Semua orang menunggu di Aula Masing-masing dengan ekspresi berbeda Ekspresi Mo Yun Tian terlihat normal Tapi hatinya terbakar kecemasan Bukankah seharusnya sampah ini ditakuti? Bagaimana dia masih punya nyali dan rencana seperti itu? Mo Yun Tian memandang Su Fang Hatinya dipenuhi keraguan Seratus murid perempuan dan kaisar bangsa ilahi secara alami adalah pengaturannya Dalam imajinasinya Dengan begitu banyak orang yang bersaksi Mo Feng Hua tidak punya cara untuk membela diri Dengan reputasinya Tidak ada yang akan mempercayainya Terlebih lagi Meskipun Mo Feng Hua terlihat seperti pesolek Dia sebenarnya lemah dan tidak kompeten Pada akhirnya Dia pasti akan menyalahkan para pelayan Pada saat itu Bahkan jika Suan Lingzi dapat melindungi Mo Feng Hua dari hukuman Dia tidak punya pilihan selain melepaskan status tuan mudanya Kemudian Penatuaki dan Eselon atas Dojo lainnya akan diam-diam membantu Dan Mo Yun Tian secara alami akan menjadi tuan muda Dojo Selain itu Siya Yun Ji telah menggunakan kulit Harimau San Sekerta Untuk memutuskan pertunangan secara kejam Dan bahkan ingin melumpuhkan Mo Feng Hua Dalam keadaan seperti ini Mo Feng Hua sebenarnya berani mengambil tanggung jawab dan mengusulkan pencarian jiwa Dia sama sekali tidak berjalan sesuai rencana Mo Yun Tian Sampah ini sebenarnya punya beberapa skema Su Fang tercengang Mungkinkah Mo Feng Hua benar-benar melakukan hal ini sebelumnya Sekarang kita berada dalam masalah besar Penatua hukuman pertama dengan dingin berteriak Kamu bocah, kamu benar-benar mesum Jantung Su Fang berdebar kencang Suan Lingzi mengungkapkan ekspresi kecewa Yang lain mencibir atau mengejek Penatua hukuman pertama melanjutkan Meskipun kamu tidak menyalahgunakan kekuasaanmu Untuk menindas para murid perempuan itu Dan tidak melakukan apapun di Istana Negara Ilahi Kamu sangat mesum Kamu suka memoleksi pakaian dalam wanita Dan jika kamu bisa tidak mendapatkannya dengan paksa Kamu mencuri dan merampok Di Dojo seperti ini Dan di Istana Negara Ilahi juga sama Kamu benar-benar mesum Su Fang tercengang Kali ini sudah berakhir Reputasinya telah mencapai titik terendah Dan akan sulit untuk menghapusnya di masa depan Suan Lingzi dan yang lainnya terkejut sekaligus tercengang Lalu mereka tidak bisa menahan tawa Cahaya Ilahi Lingzi yang mei berubah dalam sekejap Dan kemudian dia menatap tajam ke arah Su Fang Ternyata kamu yang melakukannya Aku wanita ayahmu Dan kamu berani melakukan ini Lihat apakah aku tidak mengelupas lapisan kulitmu Su Fang tanpa daya menyentuh ujung hidungnya Penatua hukuman pertama Meskipun hobiku Meskipun sedikit istimewa Itu tidak melanggar hukum sekte, kan? Murid perempuan ini Serta kaisar bangsa Ilahi Seseorang sedang memanipulasi di balik layar Saya akan mencari tahu dengan jelas Dasar bocah Kamu harus menahan diri sedikit di masa depan Jika kamu tidak mengubah kebiasaan burukmu Aku akan langsung memotong tanganmu Penatua hukuman pertama mendengus dingin Lalu tertawa dan pergi Suasana dia olah menjadi aneh Suasana tegang sebelumnya telah hilang sama sekali Suan Lingzi marah sekaligus geli Dia merasa bahwa meskipun cucunya yang berharga itu sedikit konyol Dia bukannya tidak berguna Kamu bilang ingin memutuskan pertunangan Sufang memandang Xia Yunji dan tersenyum dengan ekspresi yang mengatakan Saya celana sutra Saya tidak takut pada siapapun Apakah menurutmu lumpur Sepertimu memenuhi syarat untuk menjadi pendamping daoku Xia Yunji mencibir dengan jijik Dan matanya penuh dengan penghinaan dan kebencian Sufang dengan dominan berkata Saya tidak setuju Itu bukan terserah kamu Jika anda tidak setuju Tuan Mudafan Su akan Dia akan datang untuk menantangku dan membunuhku dalam duel Kan Sufang dengan kasar menyelah Xia Yunji Jangan salah paham Aku tidak setuju untuk memutuskan pertunangan Karena aku tidak ingin mengganggumu Xia Yunji dengan mengejek berkata Lalu apa yang kamu inginkan Mata Sufang bersinar terang Dan tatapannya menyapu semua orang di aula Dan akhirnya berhenti di Xia Yunji Lalu Sufang mencibir Kamu bukan perempuan Kamu masih menunggu untuk menikah Tapi kamu sudah berhubungan dengan pria lain Kamu bahkan lebih buruk dari gadis-gadis di rumah bordil Kamu bahkan berkolusi dengan orang lain Dan hampir membunuhku Bagaimana aku, Mo Fenghua Bisa menjadi pendamping dao dengan wanita yang berubah-ubah sepertimu Suara Sufang seperti sambaran petir Dan bergemuruh di aula Mengejutkan semua orang Anak ini gila Itulah yang dipikirkan semua orang Wajah Xia Yunji pucat Dan dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar Anda Apakah aku salah? Sufang mencibir Lalu dia tiba-tiba meninggikan suaranya Dan berkata-kata demi kata Aku telah memutuskan untuk putus denganmu Seorang wanita yang tidak mematuhi dao Gemuruh terdengar lagi Dan semua orang yang baru bangun tercengang Xia Yunji mengertakkan gigi dan berkata Sampah, jangan berani Kenapa aku tidak berani? Sufang menggunakan ujung kakinya sebagai pena Dan menulis kata Patah di lantai batu giok putih Ini surat cerainya Sufang menginjak kakinya Dan lempengan batu berukuran tiga kaki persegi terbang Dari tanah ke Xia Yunji Sampah, kamu mendekati kematian Xia Yunji seperti kucing yang ekornya diinjak Dia menjerit dan menghancurkan lempengan batu itu Hingga berkeping-keping Lalu dengan keras mencakar Sufang Nona Xia, mohon hargai dirimu sendiri Pak Mancong melesat ke depan dan memblokir Sufang Dan menggunakan dadanya untuk menerima serangan ganas Xia Yunji Tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Xia Yunji Dan serangan ini tidak hanya tidak menggerakkannya sama sekali Tetapi juga memaksa Xia Yunji mundur Semua orang di aula Bahkan mereka yang paling meremehkan Mo Fenghua Mau tidak mau bersorak untuknya di dalam hati mereka Tetapi ketika mereka tenang dan memikirkannya Mereka mengira Mo Fenghua tidak mengetahui besarnya langit dan bumi Sekarang dia bahagia Bagaimana dia harus menghadapinya Xia Yunji dengan dingin berteriak Sampah, kamu berani mempermalukanku seperti ini Kakekku pasti tidak akan membiarkanmu pergi Sufang entah kenapa mendengus dan berkata Kamu mempermalukan kakekku seperti ini Dan bahkan membuatku memakai topi hijau Pria mana yang bisa menanggung penghinaan seperti itu Tidak bisakah aku putus denganmu Bahkan pemimpin sekte ilahi tidak bisa menang melawan logika ini Hai Xia Yunji terdiam Lalu tertawa dingin Mungkin kakekku akan mempertimbangkan hubungan lamanya dengan penguasa Swanling Dan tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu Anda telah menyinggung bahasa Sansekerta Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada mereka Mengapa saya harus menjelaskannya dalam bahasa Sansekerta Sufang dengan dominan berkata Tidak hanya itu, Fan Su melukai saya Dan bahkan berencana membunuh saya Saya ingin bahasa Sansekerta memberi saya penjelasan Xia Yunji dengan nada menghina mencibir Kamu pikir kamu siapa yang harus mendapat penjelasan bahasa Sansekerta Aku memang bukan siapa-siapa, dan aku tidak punya kualifikasi untuk meminta penjelasan dari bahasa Sansekerta Tapi, aku punya kehidupan Aku ingin menantang Fan Su, dan dalam 3000 tahun, aku ingin melawannya sampai ke puncak Kematian Kata-kata Sufang membuat semua orang di aula sangat terkejut Fenghua, jangan main-main 1844 Menantang Adipati muda Sansekerta, Fan Su Seberapa tinggi budidaya Mo Fenghua Keadaan evolusi Fana Dengan kata lain, dia masih manusia Fana di alam dewa Berapa tingkat kultifasi Fan Su Surga ke-6 dari alam dewa surgawi Hampir dua alam besar lebih tinggi dari Mo Fenghua Perbedaan keduanya mirip dengan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa Fan Su juga merupakan seorang ahli bahasa Sansekerta di alam awan keruh Dia jelas bukan ahli alam dewa surgawi biasa Mo Fenghua sebenarnya ingin menantang Fan Su Bukankah ini sebuah lelucon besar? Menurut pendapat semua orang, Sufang pasti sudah gila hari ini Pertama, dia menceraikan Xia Yunji Lalu, dia dengan ceroboh menantang Fan Su Ini tidak berbeda dengan bunuh diri Suan Lingzi tidak menyangka cucunya yang berharga akan berubah dari sikap pengecutnya Yang biasa menjadi seorang yang begitu berani Dia langsung ketakutan dan buru-buru berbicara untuk menghentikannya Namun, ada juga orang yang sangat menghormati Sufang Misalnya saja Lingxi Yang Mei Dia menilai Sufang dengan takjub dan berpikir dalam hati Aku tidak menyangka bocah nakal ini benar-benar belajar cara membuat rencana Pertama, kita perlu menstabilkan Ras Brahma Kemudian, bocah ini bisa menyelinap pergi dan melarikan diri ke alam ilahi lain Apakah menurut Anda Ras Brahma akan mengejarnya ke seluruh alam semesta? Setelah beberapa saat terkejut, yang lain juga mengira Sufang berencana untuk melarikan diri Xia Yunji terkejut dan kemudian mencibir Baiklah, aku pasti akan memberitahu Adipati Muda Fansu tentang tantanganmu Aku akan membiarkanmu hidup selama 3.000 tahun lagi Setelah 3.000 tahun, jika Anda tidak berani menerima tantangan Anda tidak hanya tidak akan bisa lolos dari kejaran Sansekerta Tetapi bahkan Penatua Xuan Lingxi pun akan terlibat 3.000 tahun kemudian, aku akan menunggu Fansu di Sekte Ilahi Kunsu Sufang tersenyum dingin Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Xia Yunji mendengus dan menatap Sufang seolah sedang melihat orang mati Lalu, dia melayang pergi Menantang Adipati Muda Sansekerta bukanlah lelucon Ini menyangkut kehormatan Sekte Ilahi Kunsu Jika Anda melarikan diri setelah 3.000 tahun Sekte Ilahi pasti tidak akan membiarkan Anda pergi Kata sesepu alis kuning lalu pergi Yun Tian, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi Xuan Lingxi melihat bahwa masalah ini sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan tidak dapat diubah Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya Memikirkan bagaimana cara mengirim cucunya keluar dari alam para dewa Kunsu Sejauh mungkin Sufang menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Lingxi dan berkata dengan lantang Kakek, dulu aku masih muda dan belum berpengalaman Setelah mengalami hidup dan mati di dunia Ilahi Awan Keruh Aku telah memahami banyak hal Saya telah memutuskan untuk membuka lembaran baru dan tidak pernah membiarkan kakek mengkhawatirkan saya lagi Tubuh Xuan Lingxi gemetar Matanya memancarkan cahaya aneh saat dia menatap Sufang dengan tidak percaya Saat ini, kemarahan, kekhawatiran, dan depresi di hatinya tiba-tiba lenyap Penatuwaki berkata dengan sinis, sungguh merupakan hal yang baik bahwa Tuan Muda dapat sadar Saya hanya khawatir bahwa muda untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang Mo Yuntian melanjutkan, Tuan Muda, Anda telah membuat penguasa mengkhawatirkan Anda selama ini Saya sangat senang karena Anda dapat bertobat sekarang Jika ada sesuatu yang Anda memerlukan bantuan saya, Tuan Muda dapat langsung bertanya Saya harap Anda dapat mengalahkan Tuan Fansu 3000 tahun kemudian dan menjadi terkenal di alam para Dewa Kunsu Xuan Lingdojo juga akan memiliki penerusnya Wajah Mo Yuntian tulus, yang membuat Sufang merasa sedikit terharu Orang ini ambisius, dan metodenya juga luar biasa Sayangnya, dia bertemu dengan saya, Sufang Karena saya berjanji kepada Mo Fenghua bahwa saya akan membantunya menyelesaikan semua kebenciannya dan menghilangkan rasa malunya Mo Yuntian adalah penyebab utama kematian Mo Fenghua Tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu pergi Sufang mencibir di dalam hatinya, tapi di permukaan, dia sangat berterima kasih Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan berterima kasih dulu Aku benar-benar punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu Mo Yuntian tersenyum elegan Tuan muda, tolong bicara Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik Sufang berkata, pelayanku Mo King mencuri cincin Giyok Suan milikku ketika aku tidak sadarkan diri Meskipun saya menemukan cincin Giyok Suan, beberapa harta karun di dalam cincin itu hilang Anda memiliki kekuatan di Xuan Lingdojo, mengapa Anda tidak membantu saya mencarinya Mo Yuntian mendengar ancaman dari kata-kata Sufang Khawatir dia akan mengeksposnya di depan semua orang, dia segera berkata sambil tersenyum Tuan muda, harta apa yang hilang? Sufang berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, tidak banyak benda Hanya 10.000 Divine Essence Dance tingkat rendah, 1.000 Divine Essence Dance tingkat menengah 100.000 Divine Essence Dance, artefak ilahi tingkat tinggi, dan berbagai permata dan benda spiritual Secara keseluruhan, harganya sekitar 200.000 Divine Essence Dance Mo Yuntian, bantu aku menemukannya Bagaimana bisa ada begitu banyak? Mo Yuntian terkejut Mo King mencuri cincin Giyok Suan milik Sufang dan tidak berani menyimpannya untuk dirinya sendiri Jadi dia memberikannya kepada Mo Yuntian Meskipun ada banyak harta karun di dalamnya, bagaimana mungkin ada begitu banyak harta seperti yang dikatakan Sufang Mo Yuntian awalnya berpura-pura bermurah hati untuk pamer di depan Xuan Lingzi dan petinggi lainnya Kemudian, dia dengan santai memberi Sufang beberapa pil esensi ilahi untuk membodohinya dan menutup mulutnya Jika seperti yang dikatakan Sufang, bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia tidak akan mampu membelinya Tuan Muda pasti bercanda, bahkan jika saya memiliki kemampuan untuk mencapai surga, saya tidak dapat menemukan begitu banyak harta karun Paling-paling, saya hanya dapat membantu Tuan Muda memulihkan sebagian Mo Yuntian tersenyum malu Baru sekarang dia menyadari bahwa Mo Fenghua di depannya bukan lagi sampah tak berguna dari sebelumnya, melainkan karakter yang kuat Jadi kamu juga orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya Sufang berkata dengan nada menghina Mo Yuntian sangat marah, tetapi di depan Xuan Lingzi, dia tidak bisa bersikap bermusuhan dan hanya bisa tersenyum canggung Xuan Lingzi berkata dengan anggun, Fenghua, karena kamu berencana untuk membuka lembaran baru, ini adalah hal yang baik Kakek sangat bersyukur, hanya saja hari ini, Anda menceraikan Xia Yunzi terlebih dahulu, lalu menantang Fan Su Meski menyenangkan, namun agak gegabuh Kakek berencana mengirimmu keluar untuk mendapatkan pengalaman Buat beberapa persiapan dan berangkat besok Penatua Ling, saya akan menyusahkan Anda untuk membawa Fenghua pergi dari alam ilahi Kun Su Iya, Lingzi yang mei menangkupkan tinjunya dan menjawab Sufang tidak menyangka Xuan Lingzi akan membuat pengaturan seperti itu, dan merasa tersentuh Melarikan diri dari alam ilahi Kun Su Dengan pohon sebesar Xuan Lingzi dan identitas yang begitu bagus, bagaimana Sufang bisa tega meninggalkan alam ilahi Kun Su Terlebih lagi, Sufang tidak menantang Fan Su begitu saja Jika dia tidak membunuh Fan Su, Xia Yunji, dan Mo Yun Tian, dan menyelesaikan masalah Mo Fenghua sepenuhnya, bagaimana Sufang bisa pergi Sufang da berkata, kakek, aku menantang Fan Su bukan karena aku kehilangan akal, tapi karena aku benar-benar ingin menantangnya Saya, Mo Fenghua, juga seorang laki-laki Saya dipermalukan oleh Fan Su dan hampir kehilangan nyawa saya di tangannya Jika saya tidak membalas dendam, bagaimana saya bisa hidup di dunia ini Xuan Lingzi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, meskipun keberanianmu terpuji, jarak antara kamu dan Fan Su sangat besar, dan bakat kultifasimu Jangan main-main, lakukan saja sesuai dengan pengaturan kakek Jika dia tidak dapat meyakinkan Xuan Lingzi, akan sulit mendapatkan teknik, kemampuan, dan sumber daya budidaya yang kuat Dengan kesalahan Mo Fenghua sebelumnya, akan sulit membuat Xuan Lingzi mempercayainya Sufang melirik Mo Yun Tian dari sudut matanya, dan tiba-tiba mendapat ide Dia berkata kepada Xuan Lingzi, kakek, bakat Mo Yun Tian tidak buruk, mengapa kamu tidak menetapkan dia sebagai target Beri aku seribu tahun, jika aku bisa mengalahkannya dalam seribu tahun, biarkan aku menantang Fan Su, bagaimana tentang itu Mo Yun Tian terkejut, dan kemudian mencibir di dalam hatinya, meskipun bakatku tidak sebaik Fan Su, itu masih salah satu yang teratas di seluruh sekte Kun Su Ilahi Dasar sampah bodoh, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam waktu satu menit Seribu tahun Mo Yun Tian tersenyum dan berkata, bakatuan muda sungguh luar biasa Namun, keinginan untuk mengalahkanku dalam waktu seribu tahun jelas tidak terlalu mungkin Mengapa tidak memilih target yang lebih rendah lagi, tingkat kultivasi di bawah cakrawala ketiga, dewa sejati sudah cukup Su Fang berkata dengan nada mendominasi, menurutku yang terbaik adalah menggunakanmu sebagai batu loncatan Batu loncatan, hati Mo Yun Tian terbakar amarah, digunakan sebagai batu loncatan oleh sampah idiot, baginya, itu hanyalah sebuah penghinaan besar Saat ini, Paman Chong tiba-tiba berkata, yang berdaulat, pelayan tua ini ingin mengatakan sesuatu Suan Lingzi mengangkat alis putihnya, dan berkata dengan anggun, bicaralah Paman Chong beralih ke transmisi jiwa, tuan muda telah mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja dalam perjalanan ke alam ilahi berawan ini Mungkin memang ada secerca harapan untuk mengalahkan Fan Su Kemudian, Paman Chong memberitahu Suan Lingzi apa yang Su Fang katakan kepadanya sebelumnya Sebenarnya ada hal seperti itu Suan Lingzi terkejut dan gembira Sebelumnya, dia ditekan oleh berbagai pihak dan mengkhawatirkan keselamatan cucunya, sehingga dia sama sekali tidak memeriksa Su Fang dengan cermat Sekarang, mendengar Paman Chong berkata bahwa cucunya hanya berada pada kondisi evolusi Fana saat ini, namun dia sebenarnya memiliki tubuh dewa-dewa sejati langit ke-9 Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan gembira Mata Suan Lingzi memancarkan cahaya ilahi seolah-olah dia bisa melihat semua misteri di dunia Dia mengamati tubuh Su Fang untuk waktu yang lama Tubuh Su Fang saat ini sudah berada di puncak alam dewa surgawi dan bukan alam dewa sejati Namun, dia telah menyegel sebagian besar kidarahnya dengan teknik penyusutan kehidupan dan kekuatan dunia di dalam tubuhnya Kidarah yang bocor juga berada di langit ke-6 alam dewa sejati Bahkan Senza Tianjun tidak dapat merasakan latar belakang Su Fang yang sebenarnya, apalagi Suan Lingzi Kali ini, Dao Surgawi benar-benar membuka matanya Bahkan ikan asin pun punya hari untuk berbalik, hahaha Suan Lingzi melihat bahwa tubuh dewa Su Fang juga berada di langit ke-9 alam dewa sejati Dia segera gembira dan terhibur Dia tertawa terbahak-bahak dan bahkan berbicara tidak jelas Suara mendesing Suan Lingzi membalik tangannya dan menembakkan dua Suan Guang, yang berhenti di depan Su Fang Di salah satu Suan Guang, ada tanda kuning Di atasnya terdapat gambar gunung kunsu yang dibentuk oleh tanda-tanda surga Token ini adalah token penguasa Suan Ling Dojo milik Suan Lingzi Suan Guang yang lain adalah ketuhanan tipe bumi Kualitasnya telah mencapai tingkat bumi kelas menengah Ketuhanan dengan kualitas seperti itu jelas dianggap sebagai harta tertinggi di alam kecil Seperti alam ilahi kunsu Ketuhanan tingkat surga Hanya ada sedikit penguasa alam besar yang dapat memiliki ketuhanan tingkat surga Dewa dari alam kecil tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya sama sekali Bahkan fansu paling banyak hanya memiliki ketuhanan tingkat bumi Ambil token kakek dan ketuhanan ini Pergilah ke tingkat terendah dari alam ilahi kunsu Aku akan memberimu waktu seratus tahun Jika kamu dapat menyatu dengan ketuhanan dan naik ke dewa sejati Kakek akan mengizinkanmu untuk menantang Mo Yuntian seribu tahun kemudian Suan Lingzi menatap Su Fang dengan mata penuh harap Kemudian sosoknya melintas dan menghilang dari Aula 1845 Ketuhanan tingkat bumi tingkat menengah sudah cukup untuk membuat orang iri Kesempatan untuk berkultivasi di alam ketuhanan kunsu membuat orang-orang sangat iri Alam ketuhanan kunsu Itu adalah tanah suci tertinggi untuk budidaya di alam ketuhanan kunsu Itu sebenarnya adalah ruang 13 lapis yang diciptakan dengan arah ketuhanan di sekitar asal dunia alam ketuhanan kunsu 12 lapisan atas memiliki aura alam langit dan bumi yang berlimpah Efek dari kultivasi secara alami tidak dapat dibandingkan dengan dunia luar Semakin rendah lapisannya, semakin baik efek budidayanya Hanya para tetua dari sekte ketuhanan kunsu dan murid istimewa yang telah memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut yang memenuhi syarat untuk memasuki 12 lapisan teratas Lapisan terbawah, ruang 13 lapis, tidak menumbuhkan aura alam, melainkan aura esensi dunia Itu memupuk kekuatan dunia Hanya tokoh besar dari sekte dewa seperti kunsu, tetua agung, dan penguasa dojo yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di lapisan terbawah Ada juga batasan waktu Suan Lingzi adalah penguasa dojo Suan Ling dan memiliki hubungan dekat dengan kunsu Dia hanya memiliki waktu budidaya 100 tahun setiap 10 juta tahun Dapat dilihat betapa berharganya kesempatan untuk berkultivasi di alam ketuhanan kunsu Untuk menyatu dengan ketuhanan dan naik ke alam ketuhanan sejati Dia benar-benar membiarkan cucunya memasuki lapisan paling bawah dari alam ketuhanan kunsu Itu hanya membuang-buang sumber daya yang berharga dan kesempatan yang sangat berharga Rasa sayang Suan Lingzi terhadap cucunya benar-benar membuat orang marah Tidak hanya murid istimewa seperti Mo Yuntian Tetapi bahkan eselon atas dojo memandang ketuhanan dan tanda di tangan Su Fang dengan mata berbinar Mereka tidak sabar untuk menelan Su Fang dalam satu tegukan Luo menghela nafas di tubuh Su Fang Anda memiliki ketuhanan tingkat kekacauan Jadi ketuhanan tingkat bumi secara alami bukanlah apa-apa Namun, untuk dapat menyatu dengan ketuhanan di asal dunia dari alam kecil Kecocokan antara Anda dan ketuhanan akan mencapai ketinggian yang sempurna Di alam ketuhanan manapun, asal dunia adalah tempat yang paling penting Terutama di alam kecil seperti alam ketuhanan kunsu, asal dunia sangat tipis Tidak banyak peluang untuk bercocok tanam di sekitar asal dunia Meskipun kekuatan Suan Lingzi rata-rata, dia memperlakukan Anda dengan baik Suan Lingzi baik pada Mo Fenghua, bukan aku Su Fang mengoreksi Luo, tetapi jika ada kesempatan di masa depan Saya pasti akan mengembalikan keuntungan yang saya dapat dari Suan Lingzi Ketuhanan peringkat bumi kelas menengah dan kesempatan Untuk memasuki alam dewa kunsu awalnya adalah milikku, Mo Yuntian Tapi sekarang, itu terbuang sia-sia Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa menyatu bahkan Dengan setengah dari peringkat ketuhanan bumi Kesempatan kunsu untuk berkultivasi di dasar alam ilahi Adalah sia-sia belaka baginya Saya memiliki bakat kultivasi kun yang sia-sia Saya berkultivasi dengan rajin, tetapi saya tidak bisa mendapatkan sumber Daya budidaya yang sesuai Dan sampah ini, hak apa yang dia miliki untuk menikmati ini Mengapa Dao Surgawi begitu tidak adil bagiku Karena itu masalahnya, aku akan menjarah Aku akan mencoba membunuh sampah ini dan menjadi tuan muda Suan Lingdojo Semua yang dia nikmati akan menjadi milikku Mo Yuntian menatap token dan ketuhanan Pada awalnya, dia merasakan rasa cemburu yang kuat Tetapi segera setelah itu, hal itu berubah menjadi niat membunuh yang kuat Su Fang memahami teknik penyusutan kehidupan misteri surgawi dan solusi misteri surgawi Dua kemampuan ilahi tertinggi ini Dia sangat peka terhadap bahaya Dia segera merasakan niat membunuh Mo Yuntian Su Fang tersenyum tipis Dia mengabaikan Mo Yuntian dan keluar dari istana bersama Kaon Chong Tuan muda, mengapa kali ini Anda mengambil risiko besar untuk menyelamatkan pelayan tua ini? Jika kamu kehilangan sehelai pun kepalamu Kehidupan rendahan pelayan tua ini tidak akan mampu menanggungnya Begitu mereka keluar dari aula utama Kaon Chong berkata dengan gemetar Sepertinya dia akan menitikkan air mata rasa terima kasih Su Fang berkata Kaon Chong, kamu setia dan mengabdi padaku Bagaimana aku bisa membiarkanmu menanggung konsekuensinya untukku? Tuan muda, hamba tua ini pasti akan melewati air dan menginjak api untukmu di masa depan Tubuh dan tulangku hancur menjadi debu Kata-kata Su Fang membuat air mata Kaon Chong langsung mengalir di wajah lamanya Pada saat ini, roh primordial menular kepada Su Fang Setelah mengalami situasi hidup dan mati, saya tidak berharap kamu benar-benar belajar cara membeli hati orang Kamu benar-benar tidak sederhana Ternyata itu adalah Ling Siang Mei Dia mengayunkan pinggangnya yang sangat memikat dan berjalan menuju Su Fang Penatua Ling Kaon Chong buru-buru mundur jauh Su Fang berseru, bibi Mei Mulutmu juga menjadi manis Ling Siang Mei berkata sambil terkekeh Namun, saat berikutnya, matanya memancarkan rasa dingin Apakah pakaian dalam bibi Mei cantik? Cantik? Ah! Itu tidak cantik Itu, aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali Su Fang merasa kulit kepalanya mati rasa Dia diam-diam mengutuk Mo Feng Hua berkali-kali sebagai bajingan Dia bahkan berani mencuri pakaian dalam seorang tetua Kamu masih ingin melakukannya lagi? Angin harum menyerangnya Su Fang segera merasa tidak berdaya Bahkan menggerakkan satu jari pun sangatlah sulit Segera setelah itu, Su Fang merasakan sakit yang menusuk di telinganya Bahkan jiwanya bergerak-gerak, dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati Wanita tua ini adalah wanita ayahmu Meskipun bajingan terkutuk itu menolak mengakuinya, itulah kenyataannya Dasar bajingan kecil, kamu bahkan berani mendambakan kecantikan wanita tua ini Pantas saja esensi Anda disedot hingga kering oleh seorang wanita di alam awan keruh Dan Anda hampir kehilangan nyawa Jika Anda berani melakukannya lagi, wanita tua ini akan menemukan sekelompok rubah iblis Dan membiarkan Anda kenyang Minumlah pil ini, ini akan berguna untuk menyatu dengan Tuhan Jika Anda tidak dapat menyatu dengan ketuhanan kunsu dalam seratus tahun Wanita tua ini akan menguliti Anda hidup-hidup Ling Xiang Mei mendengus Dengan lambayan lengan panjangnya, dia menyapu sebuah suan guang Sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Su Fang Lalu, dia melayang ke langit Su Fang mengusap telinganya dan tersenyum tak berdaya Ketika kesadarannya memasuki ruang cincin penyimpanan Su Fang langsung sangat gembira Di ruang cincin penyimpanan, secara mengejutkan terdapat 10.000 pil esensi ilahi tingkat rendah Selain itu, ada banyak pil untuk memulihkan energi darah Memadatkan esensi ilahi, dan membuka istana ilahi Berita tentang Mo Fenghua menceraikan Xia Yunji dan menantang Tuhan muda Fansu dari bahasa Sansekerta Serta masalah dia mencuri pakaian dalam seorang kultifator wanita Menyebar ke seluruh kunsu divine dao pada hari yang sama Dalam kesan semua orang, Mo Fenghua benar-benar sampah Dia sebenarnya menceraikan Xia Yunji, menyebabkan semua orang berpikir bahwa dia sombong Adapun soal dia menantang Fansu, itu sepenuhnya dianggap sebagai lelucon Terlebih lagi, itu adalah lelucon paling konyol dalam sejarah dao ilahi kunsu Adapun kebiasaan buruk Mo Fenghua menimbulkan kemarahan publik Hal ini menyebabkan dia menjadi musuh publik dari seluruh murid perempuan sekte kunsu ilahi Hari berikutnya Su Fang melewati barisan dan tiba di depan sebuah gua dekat puncak sekte kunsu divine Dia bersiap memasuki dao ilahi kunsu untuk berkultivasi Desir, 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 desir Tatapan semua orang tertuju pada Su Fang Ada yang mengejek, ada pula yang geram Terutama para murid perempuan itu Setelah mengetahui identitas Su Fang, mereka semua mengertakkan gigi Dan berharap bisa menelan Su Fang untuk melampiaskan amarahnya Bukan hanya karena Su Fang mencuri pakaian dalam mereka Alasan utamanya adalah karena lebih dari 100 murid perempuan diperintahkan oleh seseorang Untuk menjebak Mo Fenghua dan ditangkap oleh balai hukuman Suan Lingzi bukanlah orang yang bisa dianggap enteng Murid perempuan itu berani menjebak cucunya Tidak peduli siapa yang memerintahkannya Nasib mereka suram Paling tidak, istana ilahi mereka akan dilumpuhkan dan diusir dari sekte ilahi kunsu Adapun keluarga kerajaan bangsa ilahi Suan Lingzi telah mengirim orang ke sekte ilahi kemarin Pada saat ini, negara ilahi telah berpindah tangan dan kepala kaisar negara ilahi telah jatuh ke tanah Karena itu, semua murid perempuan dari sekte kunsu divine membenci Su Fang Dari sudut pandang mereka, celana sutra inilah yang mempermainkan murid-murid perempuan itu dan menggunakan kekuatannya untuk menangkap mereka ke balai hukuman Merasakan kemarahan para murid perempuan, Su Fang hanya bisa tersenyum pahit Mo Fenghua Lebih dari selusin murid kunsu divine sekte terbang dengan pedang mereka Murid-murid ini jelas berbeda dari yang lain Meskipun budidaya mereka berada di alam dewa sejati dan mereka mengenakan jubah kuning dari sekte kunsu divine Ada berbagai macam artefak ilahi yang tergantung di tubuh mereka Cahaya harta karun berkedip-kedip dan memancarkan aura mulia Dalam ingatan Mo Fenghua, ada kenangan tentang para murid ini Murid-murid ini semuanya adalah penguasa berbagai istana dao Meskipun kekuatan mereka rata-rata, mereka sama dengan Mo Fenghua dan memiliki identitas yang luar biasa Mo Fenghua biasa bergaul dengan orang-orang ini Karena kurangnya kekuatan dan lemaknya yang melimpah, dia sering diperas oleh mereka Saya mendengar bahwa Anda sangat mengesankan kemarin Anda bahkan berani menceraikan Xia Yunji dan bahkan menantang Jiangsu Luar biasa, sungguh luar biasa Seorang murid berkulit merah mengacungkan jempol pada Su Fang dan berkata sambil tersenyum Orang ini adalah pemimpin dari celana sutra Namanya Dong San Wei, kakeknya adalah salah satu tetua agung dari sekte kunsu divine Su Fang berjalan menuju pintu masuk gua Heh, sampah ini sungguh sombong Bahkan tidak memberikan muka pada tuan muda Dong San Wei Gak kena pukul beberapa hari, kulit jadi gatalia Lebih dari selusin murid bergegas dan mengepung Su Fang Aku dengar kamu memperoleh percikan ilahi tingkat bumi tingkat menengah Membawanya keluar, Dong San Wei berteriak dengan dominan Su Fang berkata dengan gemetar, percikan ilahi dianugerahkan oleh kakekku Jika aku memberikannya kepadamu dan kakekku menyelidikinya, apa yang harus aku lakukan? Menyebutkan Suan Lingzi, celana sutra ini langsung menunjukkan rasa takut Perlindungan Suan Lingzi terkenal di kunsu di Feindau Biasanya, ketika orang-orang ini menindas Mo Fenghua dan memeras beberapa harta atau harta karun diok dewa Mo Fenghua tidak berani memberi tahu kakeknya Bahkan jika Suan Lingzi mengetahuinya, dia tidak akan menurunkan dirinya ke level bocah-bocah ini Namun, percikan ilahi tingkat bumi tingkat menengah berbeda Jika mereka benar-benar berani mengambil percikan ilahi Akan aneh jika Suan Lingzi tidak mematahkan tangan mereka Su Fang melanjutkan, bagaimana kalau aku memberimu token kakekku Kamu mengambil token itu dan memasuki alam ilahi kunsu untuk berkultivasi Siapa yang berani mengambil token penguasa Suan Ling? Kalian sampah berani menipuku Dong San Wei meninju, meledak dengan momentum yang tak terhentikan Membuat Su Fang terbang sejauh belasan meter Daging dan darah bercecaran dari dadanya dan tulangnya hancur Su Fang berdiri dengan gemetar Luka di dadanya menggeliat, dan tulangnya juga tumbuh dengan cepat, pulih dengan cepat Meski tidak terluka, ia justru diintimidasi dan dipermalukan oleh sekelompok kultifator level paling bawah Su Fang tidak mengalami hal seperti itu selama bertahun-tahun Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan Saya tidak menyangka bahwa saya, Su Fang, sekali lagi akan menjadi seekor ayam lemah yang diintimidasi dan dipermalukan Tunggu sampai saya keluar dari alam ilahi Kun Su, saya pasti akan menunjukkannya kepada Anda Kemarahan muncul di hati Su Fang Suara mendesing Dong San Wei melemparkan Suan Guang, botol giok yang ditutupi dengan tanda surgawi misterius, dan jimat rune terbang di depan Su Fang 1846 Tanpa kekuatan yang kuat, identitas dan status semuanya kosong Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin Jika tidak, identitas Mo Fenghua tidak hanya tidak akan membantu saya, tetapi malah akan membawa masalah yang tiada akhir bagi saya Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hubungan Tuan Muda Hedonis ini di masa lalu Su Fang sangat tidak berdaya Namun, kekuatannya saat ini tidak cukup, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya Jimat rune berisi cetakan tangan untuk mengumpulkan esensi dunia Dasar sampah, renungkan baik-baik Seratus tahun kemudian, Tuan Muda ini akan menunggumu di sini Jika botol dao kosong, atau jika kamu ketahuan mencuri esensi dunia, kamu akan mendapatkannya nanti Sampah, di masa lalu kau telah memberikan sedikit rasa bakti pada Tuan Muda ini Awalnya, aku tidak berencana mempersulitmu Namun, Mo Yuntian dari Sekte Suan Ling Dao Mu membayar cukup mahal untuk mendapatkan ini Tuan Muda muncul Oleh karena itu, jangan salahkan Tuan Muda ini karena tidak memberi muka Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Mo Yuntian Juga, salahkan diri Anda sendiri karena menjadi sampah Dong San Wei dengan arogan menunjuk ke arah Su Fang, lalu memimpin sekelompok Tuan Muda Hedonis untuk pergi Hu, seorang pemuda terbang, diikuti oleh tiga murid Pemuda ini tampan dan memiliki sosok yang tinggi dan tegap Dia seperti gunung yang tinggi dan lurus, membawa aura yang sangat mendominasi Adapun tiga murid di belakangnya, mereka semua luar biasa Melihat tanda dewa di Jubah Daois mereka, mereka semua adalah murid istimewa dari Sekte Dewa Kunsu Tuan Muda Xia Dong San Wei segera tampak berubah menjadi orang yang berbeda saat dia menganggup dan membungkuk ke arah pemuda tampan itu Tuan Muda Hedonistik lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi mengjilat Seolah-olah bisa berbicara dengan pemuda ini adalah suatu kehormatan tertinggi Ketika para murid dikejauhan melihat pemuda ini, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat dan mengjilat Mata para murid perempuan bahkan berbinar, memperlihatkan ekspresi fanatik dan pemujaan Xia Kijun Su Fang mencari nama ini dari ingatan Mo Feng Hua dan tidak bisa menahan cemberut Di Kunsu Divine Sek, hanya Xia Kijun yang bisa dihormati sebagai Tuan Muda Ini bukanlah orang biasa Dia adalah cucu dari pemimpin Sekte Kunsu Ilahi, Kunsu Apalagi dia adalah cucu tertua Di masa depan, dia mungkin akan mengambil alih Kunsu Divine Sek Terlebih lagi, bakat kultivasi orang ini sungguh menakjubkan Dalam waktu kurang dari 10 juta tahun budidaya, budidayanya telah mencapai ketinggian yang mencengangkan dari puncak Dewa Surgawi Misterius tingkat ke-9 Justru karena status dan bakatnya, posisi Xia Kijun di Sekte Ilahi Kunsu lebih tinggi daripada murid khusus Bahkan para tetua pun sangat sopan ketika mereka melihatnya Masalah datang lagi Xia Kijun adalah saudara laki-laki Xia Yunji dari ibu yang sama Dia menceraikan saudara perempuannya kemarin, yang setara dengan menamparkan wajah keluarga Xia Kemunculannya di sini hari ini jelas bukan suatu kebetulan Mo Fenghua Xia Kijun menganggup ke arah Su Fang, dan pada saat yang sama melambai ke arah Dong San Wei dan yang lainnya Tuan-tuan muda hedonis ini segera menyingkir seperti lalat yang ketakutan Keberanianmu menantang Jiangsu patut dipuji Aku pernah meremehkanmu sebelumnya Apakah Anda berencana memasuki alam ketuhanan Kunsu dan menyatu dengan ketuhanan? Secara kebetulan, tuan muda ini juga ingin menyerang alam dewa langit Cakrawala ke-9 di alam dewa Kunsu Ayo pergi bersama Xia Kijun berkata dengan acuh tak acuh Nada suaranya yang tenang membawa aura mendominasi yang tidak bisa ditolak Mengundangku untuk memasuki alam dewa Kunsu bersama-sama Xia Kijun jelas tidak punya niat baik Su Fang tidak bisa menolak dan meningkatkan kewaspadaannya Xia Kijun dan Su Fang berjalan ke dalam gua berdampingan Tiga murid istimewa lainnya mengikuti di belakang Tuan muda Xia Kijun sebenarnya ingin menyerang puncak alam dewa Surgawi Cakrawala ke-9 Benar saja, tuan muda keluarga Xia, jenius luar biasa dari sekte ilahi Kunsu Tuan muda Xia Kijun tidak hanya tidak mengambil tindakan untuk menangani sampah Mo Fenghua ini Dia bahkan mengundangnya untuk memasuki alam dewa Kunsu bersama-sama Mo Fenghua, sampah ini, berani mempermalukan nona Xia Yunji Bagaimana mungkin tuan muda Xia Kijun melepaskannya? Tunggu dan lihat saja Akan aneh jika tuan muda Xia Kijun tidak membunuhnya Para murid di luar gua berdiskusi dengan penuh semangat Mereka terkejut dan kagum terhadap bakat Xia Kijun Sementara mereka bersuka cita atas kemalangan Su Fang Gua ini tepatnya merupakan pintu masuk ke alam dewa Kunsu Terdapat total 13 susunan dewa Yang mengarah ke ruang alam dewa Kunsu tingkat ke-13 Ketika Su Fang dan Xia Kijun masuk Ada beberapa murid khusus dan beberapa tetua yang bersiap memasuki ruang alam dewa Melihat Xia Kijun, tetua pengelola alam dewa Kunsu Datang untuk memberi salam dan bertanya dengan sopan Tuan muda Xia, Anda berencana untuk memasuki alam dewa Kunsu Tuan muda Xia benar-benar mencapai puncak alam dewa langit Cakrawala ke-9 Anda, sedang bersiap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi Tuan muda Xia memang jenius luar biasa Para tetua dan murid khusus di sampingnya semuanya terkejut dan berseru kaget Xia Kijun tersenyum dan menganggup ke arah semua orang sebagai tanda terima Dia anggun dan memiliki sikap yang luar biasa Kemudian Xia Kijun berkata kepada Su Fang Saya mendengar bahwa Penatua Xuanling memberi Anda token berdaulat Agar Anda dapat menyatu dengan percikan ilahi di tingkat terendah alam dewa Kunsu Dan naik ke alam dewa sejati Penatua pengelola, bawa dia ke dalam arah dewa terlebih dahulu Penatua pengelola berkata dengan ragu-ragu Tuan muda Xia, hanya satu orang yang bisa memasuki alam dewa Kunsu dalam satu waktu Jika Anda membiarkan Mo Fenghua masuk terlebih dahulu Anda hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan memasuki tingkat ke-12 Berkultivasi di tingkat ke-12 jauh lebih buruk daripada tingkat rendah Tuan muda Xia berada pada saat kritis kenaikannya Apapun, Xia Kijun melambaikan tangannya Tuan muda Mo, kenapa kamu tidak pergi? Penatua pengelola tidak mengerti apa maksud Xia Kijun Dia mengikuti kata-katanya dan membawa Su Fang ke tingkat rendah alam dewa Kunsu Apa yang coba dilakukan Xia Kijun? Su Fang tidak bisa menebak niat Xia Kijun Alisnya berkerut dan dia tidak terlalu memikirkannya Melangkah ke dalam arah dewa Siapa yang tahu itu saat ini? Xia Kijun tiba-tiba berteriak dengan dingin Berani Tuan muda ini akan memasuki tingkat ke-13 Dan menyerang puncak alam dewa surgawi Anda sebenarnya berani memanfaatkan kesempatan Tuan muda ini Mo Fenghua, mungkinkah kamu bahkan tidak berani menempatkan Tuan muda ini? Sekte ilahi Kunsu di matamu Tanpa menunggu Su Fang bereaksi Xia Kijun dengan dingin berkata kepada tetua pengelola Penatua pengelola, orang ini tidak menghormati seniornya Dan mengabaikan hukum Sekte ilahi Apa yang seharusnya menjadi hukumannya? Tetua pengelola terkejut Namun segera berkata dengan nada mengesankan Meskipun orang ini memiliki token penguasa Dan memiliki kualifikasi untuk memasuki alam dewa Kunsu Selama seratus tahun, Tuan muda Xia memiliki hak Untuk memasuki alam dewa Kunsu terlebih dahulu Mo Fenghua sebenarnya berani memberi kesempatan pada Tuan muda Xia Yang sama saja dengan ketidaktaatan Menurut hukum Sekte ilahi, dia harus dicabut kesempatannya Untuk memasuki alam dewa Kunsu Dan dikirim ke balai hukuman untuk menerima hukuman Keluar dari sini Xia Kijun dengan dingin berteriak dan membuka segel Dalam sepersekian detik, Su Fang merasa seolah ada gunung yang menekannya Seluruh tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan dewa bumi yang mengejutkan Kemudian, Xia Kijun meraih udara dan menarik Su Fang keluar dari arah dewa Dengan membalikan tangan kanannya, kekuatan agung menutupi kaki Su Fang Kaki Su Fang langsung hancur dan dagingnya hancur parah Dia langsung jatuh ke tanah Su Fang mengertakan gigi dan berkata Xia Kijun, kamu membalikan benar dan salah Kamu sudah keterlaluan Kapan tuan muda ini pernah membalikan yang benar dan yang salah? Xia Kijun tersenyum acuh tak acuh Kemudian, dia melihat ke arah para tetua dan murid istimewa di sekitarnya Mo Feng Hua sombong dan sombong Dia mencuri kesempatan tuan muda ini untuk memasuki alam dewa Kunsu Apakah kalian semua melihatnya dengan jelas? Kursi ini melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Mo Feng Hua sombong dan kasar Dia tidak menghormati seniornya, kata ketua pelaksana Para tetua lainnya dan murid istimewa semuanya mengangguk setuju Beberapa murid istimewa, untuk mengjilat Xia Kijun, bahkan menegur Su Fang Xia Kijun berjalan mendekat dan menatap Su Fang Dia berkata dengan dingin, Mo Feng Hua, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mempermalukan adik perempuan tuan muda ini Hari ini, aku hanya memberimu hukuman ringan Tuan muda ini ingin anda tahu bahwa alam dewa Kunsu adalah milik keluarga Xia Keluarga Xia adalah langitmu Status anda sebagai tuan muda di aula pelatihan tidak ada artinya di hadapan tuan muda ini Jika tuan muda ini tidak bahagia, saya tidak hanya dapat mengambil status anda Saya bahkan dapat mengambil nyawa anda Xia Kijun, penghinaan hari ini telah membuatku, Su Fang, memahami kekejaman alam dewa Aku tidak akan pernah melupakan ini dan pada akhirnya akan membalasmu sepuluh kali lipat Mata Su Fang dingin, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat Xia Kijun sama sekali tidak peduli pada Su Fang Di matanya, Su Fang seperti tumpukan lumpur Bahkan menginjaknya pun akan membuatnya kotor Dia dengan tenang berjalan ke dalam barisan dewa dan berkata kepada tetua pengelola Mo Feng Hua bersikap kasar kepada tuan muda ini, dan tuan muda ini telah menghukumnya Dia juga tahu bahwa dia bersalah, jadi dia mengambil inisiatif untuk memberiku hukuman Kesempatan untuk berkultivasi di alam dewa kunsu selama seratus tahun Oleh karena itu, tuan muda ini tidak akan mengejarnya lebih jauh dan membiarkannya memasuki lantai dua belas Waktunya akan dikurangi dari nama tuan muda ini Sehingga ketika saatnya tiba, penguasa makam hitam akan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah Tuan muda Sia sungguh baik hati Penguasa memuji Xia Kijun Kemudian, dia membentuk segel tangan dan melepaskan segel dewa Cahaya ilahi yang kabur muncul dalam susunan ilahi Kekuatan ilahi spasial menyapu dan memindahkan Xia Kijun keluar Dia menghilang tanpa jejak Su Fang mengeluarkan tiga pil pencairan darah penyembuhan tingkat rendah dari cincin diok mendalamnya Di depan semua orang, dia tidak berani menggunakan kemampuan tubuh aslinya Dia hanya bisa menggunakan kidarahnya untuk menyatu dengan pil agar bisa pulih Ketika para tetua dan murid istimewa melihat ini Mereka mengabaikannya dengan acuh tak acuh atau mencibir dengan jijik Di mata mereka, Mo Feng Hua terkenal kejam di sekte ilahi kunsu Dia terkenal karena kesalahannya Wajar jika dia dihukum oleh Xia Kijun Garis miring-garis miring-garis miring tanda tanya Bagaimanapun, Su Fang memiliki tubuh dewa yang kuat dari dewa surgawi Kidarahnya sangat kuat, dan kemampuan pemulihannya sangat kuat Awalnya, dia hanya membutuhkan satu nafas untuk pulih sepenuhnya Agar tidak menarik perhatian, dia menggunakan sekitar 10 nafas waktu Untuk pulih sepenuhnya dari cedera di kakinya Pemimpin pengelola berkata dengan dingin Tuan mudasya sangat baik hati Dia memberimu kesempatan untuk berkultivasi di alam dewa kunsu selama 100 tahun Mengapa kamu tidak masuk? Apakah kamu menunggu ku untuk mengundangmu masuk? Su Fang melangkah ke dalam susunan dewa Penatua pelaksana berteriak dengan dingin dan melepaskan segel ilahi dalam sekejap Cahaya ilahi dengan kekuatan ruang menyelimuti Su Fang Bahkan jika Siaki Jun mengambil kesempatan untuk memasuki level terendah Saya masih bisa menyatu dengan ketuhanan ilahi di tingkat ke-12 Tidak hanya ketuhanan bumi kelas menengah Tetapi juga percikan ketuhanan primal chaos Setelah 100 tahun, ketika saya meninggalkan alam dewa kunsu, Dongsanwei, Mo Yuntian, Siaki Jun, dan Fan Su Saya akan menangani mereka satu per satu Su Fang marah dan agak berharap saat dia diteleportasi oleh kekuatan suci spasial 1847 Apakah ini lantai 12 dari domen dewa kunsu? Su Fang mengaktifkan penglihatannya yang sempurna dan melihat bahwa ruang matriks ilahi dipenuhi dengan tanda-tanda jalinan Jejak aura alam langit dan bumi merembes keluar dari matriks, memenuhi ruang dengan energi spiritual yang padat Di dalam matriks, Su Fang merasa seperti berada di dalam air Energi spiritual yang padat di sekelilingnya membuatnya merasa seperti air mengalir di sekelilingnya Selain itu, matriks tersebut dipenuhi dengan energi spiritual alami tipe bumi yang sangat murni, yang memberi Su Fang perasaan tebal dan luas Ada juga aura dao besar bumi yang terkandung di dalamnya Energi spiritual adalah esensi alami langit dan bumi di berbagai dunia Itu lebih tinggi dari dunia makro Su Fang tidak bisa menyatu dengannya dan tidak bisa mengendalikannya Oleh karena itu, Su Fang hanya bisa merasakan belenggu Jika dia tidak memadatkan tubuh dewa, tubuhnya akan dihancurkan oleh energi spiritual yang padat Lao berkata, sungguh energi spiritual alami tipe bumi yang melimpah Sudah pasti lebih dari cukup untuk bergabung dengan keilahian tipe bumi tingkat menengah tingkat bumi Namun, itu tidak cukup untuk menyatu secara sempurna dengan keilahian tingkat kekacauan Jika itu inti dari lantai 13, itu tidak cukup Siaki Jun Mata Su Fang bersinar dengan cahaya dingin yang tajam Kamu memiliki identitas Mo Feng Hua sekarang, tetapi kamu masih mengalami penghinaan seperti itu Jika kamu bertarung dari bawah sebagai seorang ascender, aku khawatir kamu akan menghadapi lebih banyak intimidasi dan penghinaan Ini adalah dunia yang tak terhitung jumlahnya Sekalipun Anda memiliki bakat yang menantang surga, Anda harus menanggung penghinaan dan perjuangan untuk maju Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk bangkit Hukum, tentu saja aku mengerti Aku akan memperlakukan Siaki Jun, Fan Su, dan Mo Yun Tian sebagai batu loncatanku Suatu hari, aku akan menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku Setelah mengakhiri percakapan dengan Lao, Su Fang mengeluarkan keilahian yang diberikan kepadanya oleh Xuan Ling Xi Su Fang memiliki total dua dewa Dia sudah punya rencana, jadi sepertinya dia punya rencana Dia tidak ragu-ragu membuka mulutnya dan menyedot keilahian ke dalam tubuhnya Di ruang matriks domain dewa Kun Su, orang luar tidak bisa merasakan situasi di dalamnya Oleh karena itu, Su Fang tidak lagi menyembunyikan apapun Dia melepaskan segel di tubuhnya dan mulai membuka tubuhnya, dan Tian, dan lubang dewa untuk menyatu dengan dewa dan menyambut pemurnian dewa Ledakan, ledakan, itu seperti setetes air yang jatuh ke spons Saat Su Fang membuka segalanya, ketuhanan segera melebur ke dalam tubuhnya, dan kekuatan ledakan menyapu dan melonjak di dalam tubuhnya Ketuhanan mengandung energi spiritual alami murni alam semesta, energi kehidupan bermutu tinggi, dan hukum dao surgawi yang misterius dan halus Karena Su Fang telah memadatkan tubuh ilahi, dan itu adalah tubuh ilahi yang telah mencapai alam dewa surgawi Pembersihan sum-sum di tubuhnya tidak terlalu mengejutkan Namun, di bawah pengaruh kekuatan ilahi bumi, tubuh Su Fang menjadi lebih ulet, seperti bumi yang mampu menahan segala sesuatu Itu menjadi lebih luas dan berat, dan kekuatan hidup serta kemampuan untuk memberi makan kehidupan menjadi lebih kuat Pada saat yang sama, pembersihan sum-sum ini juga memberi Su Fang kemampuan bawaan untuk menanggung dan mengendalikan kekuatan alam elemen tanah di dunia segudang Ini adalah fungsi penting dari ketuhanan Perubahan di dalam bukaan ilahi bahkan lebih besar lagi Kekuatan ilahi yang menakjubkan, energi kehidupan, dan hukum dao surgawi menyapu dari tubuhnya ke dalam bukaan ilahi dalam pikirannya Dan penghalang bukaan ilahi dengan cepat digantikan oleh kekuatan ilahi Energi ini mengalir ke otaknya, membentuk kekuatan sihir yang sangat lemah Pada saat yang sama, energi kehidupan dan kekuatan ilahi mengalir ke dalam yang abadi miliknya, membawa transformasi yang mengejutkan pada roh primordialnya Su Fang merasa seolah-olah dia telah naik ke tingkat yang lebih tinggi Ada juga hukum dao surgawi di bumi yang samar-samar terlihat yang menyatu ke dalam kesadaran roh primordialnya Su Fang masih belum bisa memahami dan mengendalikannya Namun, itu benar-benar telah menjadi bagian dari dirinya, menjadi kemampuan bawaannya Kedepannya, selama ia terus mengolah dan memahaminya, akan menjelma menjadi kemampuan berkomunikasi dan mengendalikan alam Untuk sepenuhnya menyatu dengan ketuhanan, Su Fang juga mengaktifkan kekuatan yin dan yang, mengisi tubuh dan bukaan ilahinya dengan semacam kekuatan ilahi yin dan yang Para ahli demigod dari dunia besar dan penggarap luar biasa dari segudang dunia dibatasi oleh kemampuan bawaan, fisik, dan tinggi dao besar yang mereka kembangkan Mereka tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan ketuhanan Semakin tinggi kualitas ketuhanan, semakin sulit untuk menyatu dengannya Mampu menyatu dengan 50% ketuhanan sudah mengesankan Jika seseorang dapat menyatu dengan 90% ketuhanan, mereka akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya Di masa depan, budidaya dao besar mereka pasti akan luar biasa Kekuatan yin dan yang Su Fang dapat menyatu dengan energi apapun di alam semesta, apakah itu demoniki atau demoniki Ditambah dengan tubuh sempurna Su Fang yang telah mencapai alam dewa surgawi Menyatu dengan ketuhanan peringkat bumi kelas menengah ini secara alami mudah 10%, 30%, 50% Hanya setelah 90% fusi ketuhanan barulah kecepatannya melambat secara bertahap Namun, itu masih menyatu dengan level yang lebih dalam Sekitar 30 tahun kemudian Chi Su Fang, yang sepenuhnya fokus untuk menyatu dengan ketuhanan, tiba-tiba merasakan gerakan yang familiar di tubuhnya Su Fang sangat terkejut Dia segera mengupas yang abadi dan mengirimkannya ke dunia batinnya Ternyata itu adalah yang meridian ke-55, dan berhasil terbentuk Dunia batin berubah menjadi istana langit dan bumi dao yang dibentuk oleh 54 yang meridian dan pohon dunia Semua yang meridian dari transformasi ke-6 terus-menerus menuangkan kekuatan yang ke dalam yang meridian yang mengembun Sudah berapa tahun, yang meridian pertama dari transformasi ke-7 akhirnya lahir Itu terlalu sulit Transformasi 9 matahari 9 terlalu menantang surga Ia ditekan dan ditolak oleh dunia besar Sejak Su Fang berhasil melangkah ke transformasi ke-6, tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi dan berapa banyak kekuatan yang-yang dia konsumsi Masih sulit baginya untuk membentuk yang meridian baru Tanpa diduga, ketika menyatu dengan ketuhanan, dia secara tak terduga membentuk yang meridian ke-55 Benar-benar kejutan yang tidak terduga Dengan lahirnya yang meridian ini, kekuatan Su Fang secara keseluruhan pasti akan meningkat dengan selisih yang besar Pada saat yang sama, itu juga berarti kecepatan peningkatan Su Fang juga akan meningkat Kekuatan yang murni yang dihasilkan dengan mengolah 9 transformasi 9 matahari pasti akan jauh melampaui kekuatan dunia besar Di masa depan, ketika yang meridian terbentuk, teknik budidayanya juga akan bermetamorfosis ke tingkat dunia segudang Kelahiran yang meridian kali ini tidak ada hubungannya dengan memadatkan ketuhanan atau menyatu dengan ketuhanan Hal ini terutama disebabkan oleh periode akumulasi dan curah hujan yang lama di dunia besar Su Fang mulai menggunakan transformasi 9 matahari 9 untuk membentuk yang meridian ke-55 Baru sekitar 3 tahun kemudian yang meridian menjadi tenang dan sepenuhnya berubah menjadi yang meridian yang seperti batu giok Kemudian, yang meridian yang baru lahir secara otomatis bergerak dan menyatu dengan salah satu ujung yang meridian ke-54 dari roda Yin Yang Dao Dengan cara ini, roda Yin Yang Dao terdiri dari 55 yang meridian dan menjadi lebih mendalam Entah itu kualitas atau kuantitas kekuatan Yang, ia mengalami transformasi besar Setelah lebih dari setahun, Su Fang memulihkan kekuatan Yang yang dia gunakan untuk membentuk yang meridian ke-55 Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menggabungkan 99 persen ketuhanan tingkat bumi tingkat menengah Sisanya adalah kotoran tidak berguna yang sulit untuk digabungkan Tiba-tiba, dari bukaan ilahi Su Fang, aura yang dalam dan kosong muncul Itu tidak terbelenggu oleh susunan, ki-spiritual, atau apapun dan menghilang antara langit dan bumi Setelah beberapa saat, gelombang kekuatan kenaikan yang kosong melonjak dari langit dan turun Itu langsung melewati kehampaan dan menyelimuti Su Fang Bergabung dengan ketuhanan hanya berarti bahwa ia memiliki bakat seorang dewa Tetapi itu tidak berarti bahwa ia telah menjadi dewa Hanya setelah melewati kesengsaraan ilahi caotik yang pertama barulah ia berarti bahwa ia telah lulus ujian jalan surgawi dan menjadi dewa sejati, yang memiliki kekuatan alam semesta Mungkin Su Fang telah melalui ujian kesengsaraan ilahi di dunia besar, jadi kali ini tidak ada kesengsaraan ilahi caotik Sebaliknya, ki asal langit dan bumi langsung turun dan berubah menjadi kekuatan kenaikan mengejutkan yang menyapu dan meledak di tubuhnya dan bukaan ilahi Dewa yang Su Fang mulai terbakar dan melepaskan kekuatan mengejutkan dari roh primordialnya Dewa yang sepertinya sedang melepaskan kulitnya Lapisan pola dewa melonjak keluar dari dalam dan dengan cepat hancur Dewa yang sepertinya telah terlahir kembali dan menjadi lebih nyata seperti Su Fang II Sebuah pola misterius muncul, itu bukanlah pola dewa, melainkan pola ilahi yang berisi hukum jalan surgawi, yang merupakan tanda dari langit Tuhan Pada saat ini, bukaan ilahi Su Fang bukan lagi dewa yang, melainkan dewa yang yang hanya dimiliki oleh dewa Setelah memadatkan tubuh ilahi, dewa yang berubah menjadi dewa yang Ini berarti Su Fang akhirnya menjadi dewa Namun, ada satu langkah penting terakhir, yaitu membuka istana ilahi dan memadatkan ki sejati dari seorang dewa Ki sejati ini disebut esensi ilahi Su Fang tidak bisa mengendalikan kekuatan kenaikan Dewa yang tidak hanya berubah menjadi dewa yang, tetapi dantian, inti emas, dan meridiannya juga mengalami perubahan yang luar biasa Meridiannya yang terhubung ke dantiannya dengan cepat menjadi kabur karena pengaruh kekuatan kenaikan Dantiannya juga hancur dan berubah menjadi ketiadaan, berubah menjadi kehampaan yang luas dan tak terbatas Inilah perbedaan antara dewa, seorang kultifator fana, dan seorang abadi Disintegrasi dantian dan meridian ke dalam ruang energi yang luas adalah istana dewa-dewa Meridian dan dantian berubah, dan asal inti emas juga mengalami perubahan yang mengejutkan Pertama, gua surgawi runtuh lapis demi lapis Kemudian, inti emas hancur dan berubah menjadi pusaran air mirip nebula Istana ilahi bagaikan langit berbintang, dan pusaran air yang dibentuk oleh asal inti emas adalah pusaran air bintang di langit berbintang Tentu saja, ini hanyalah transformasi dari istana ilahi Seiring dengan peningkatan kultifasi Sufang, istana ilahi juga terbentuk Saat istana ilahi terbentuk, pusaran bintang mulai berputar perlahan di bawah pengaruh kekuatan misterius Sebuah kekuatan yang terhubung dengan sifat langit dan bumi dilepaskan dan mengekstraksi esensi langit dan bumi darinya Dalam sekejap, di ruang pembentukan alam ilahi tingkat 12 kunsu, esensi langit dan bumi yang sangat kaya mengalir ke tubuh Sufang Di bawah pengaruh kekuatan kenaikan, esensi langit dan bumi memasuki istana ilahi dan dengan cepat berasimilasi dan kemudian diserap oleh pusaran bintang Saat pusaran bintang berputar, ia menekan esensi langit dan bumi dan akhirnya mengubahnya menjadi kekuatan milik Sufang Kekuatan ilahi yang berasal dari perpaduan tubuh tingkat rendah ini dan kekuatan langit dan bumi tingkat tinggi adalah zat ilahi 1848 Di puncak Gunung Kunsu Di awan berkabut, ada sebuah pavilion Di pavilion, tiga orang tua sedang menyeruput teh Suan Lingzi dan tetua agung beralis kuning duduk berhadapan Duduk di kursi adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia lima puluhan Orang ini berwajah persegi, matanya cerah dan bersemangat Duduk di sana, dia memberikan perasaan yang luas dan mantap, seperti gunung Kunsu besar di bawahnya Nafasnya kosong, dan dia merasa seolah-olah telah menyatu dengan alam dewa Kunsu Tuan Kunsu Suan Lingzi tampak sedang menyesap teh dengan santai Namun nyatanya, dia melepaskan kekuatan penginderaannya dari waktu ke waktu Sufang diintimidasi oleh Dong San Wei di luar alam dewa Kunsu Dan kemudian dipermalukan secara sewenang-wenang oleh Siaki Jun Suan Lingzi merasakan semua ini dengan jelas Penatua alis kuning itu melirik ke arah Suan Lingzi Matanya yang dalam bersinar karena rasa Sadenfrude Dia adalah tetua agung dari sekte dewa Kunsu Dan statusnya sedikit lebih tinggi daripada Suan Lingzi Namun, dalam hal hubungan pribadi dengan Kunsu Tetua alis kuning itu jauh lebih rendah daripada Suan Lingzi Pada saat ini, cucu Suan Lingzi dan keturunan Kunsu sedang berselisih Dan dia tentu saja senang melihat hal itu terjadi Lelaki tua beralis kuning itu tersenyum dan berkata Suan Ling, cucumu itu telah dimanjakan olehmu Membiarkannya menderita kerugian juga bermanfaat dan tidak berbahaya Di depan pemimpin, mengapa kamu harus memasang wajah cemberut? Ekspresi Kunsu Master berkata dengan ringan Itu hanya anak kecil yang bermain-main Jangan dimasukkan ke dalam hati Tetua beralis kuning kemudian berkata dengan sinis Kemarin, Mo Fenghua begitu sombong, begitu mempermalukan nona Xia Yunji Di sekte dewa Kunsu, siapa yang berani melakukan itu? Hari ini, biarkan dia sedikit menderita Dan itu bisa dianggap sebagai pelajaran baginya Suan Lingzi sangat marah Dan meminum tehnya dalam sekali teguk Kunsu Master melambaikan lengan panjangnya Dan sebuah meja muncul di depannya Di atas meja ada permainan catur hitam putih Dan dia mulai bermain catur dengan sesepuh alis kuning Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu Dan mereka berdua belum menyelesaikan permainan caturnya Pada saat ini, setelah Su Fang menyatu dengan ketuhanan Dia menarik kesengsaraan ilahi kekacauan Itu hanya bisa dianggap sebagai setengah dari kesengsaraan ilahi kekacauan Tidak ada kesengsaraan ilahi Hanya Oradao Surgawi yang turun ke alam dewa Kunsu Ia langsung menuju alam dewa Kunsu di dalam gunung raksasa Eh! Kunsu Master mengangkat alisnya Menunjukkan ekspresi terkejut Mereka bertiga adalah ahli tak tertandingi di dunia ilahi, Kunsu Secara alami, mereka tahu bahwa Dauki Surgawi ini disebabkan oleh kenaikan dewa sejati Tanpa identitas khusus, seseorang secara alami tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa sejati di alam dewa Kunsu Selain Mo Fenghua, tidak ada orang lain Yang lebih mengejutkan lagi adalah Dilihat dari skala energi elemen tanah yang turun Itu adalah dewa peringkat bumi kelas menengah yang hampir seluruhnya menyatu Dengan kata lain, Mo Fenghua telah menggabungkan 99% ketuhanan peringkat bumi Bakat seperti itu bisa dianggap langka dalam Dau Ilahi Kunsu Baru 30 tahun telah berlalu, dan Fenghua benar-benar berhasil naik Terlebih lagi, tingkat fusinya sangat tinggi Suan Lingzi terkejut dan senang Segala kesuraman dari sebelumnya langsung hilang tanpa bekas Anak ini akhirnya bertarung demi aku Orang tua beralis kuning itu menuangkan air dingin ke Suan Lingzi Mo Fenghua dapat menyatu dengan dewa peringkat bumi kelas menengah dalam 30 tahun Dan tingginya 90% ke atas Suan Lingzi, jangan membuat kesalahan Ketika saatnya tiba, Anda tidak hanya akan bahagia tanpa hasil Tetapi juga akan menambah cemohan orang lain Suan Lingzi memikirkan semua hal yang telah dilakukan cucunya yang berharga di masa lalu Untuk sesaat, dia tidak berani memastikan Namun, mulutnya masih tegar Cucuku, meski sedikit nakal, bakatnya luar biasa Siapa lagi selain dia yang baru saja naik Alam para Dewa Kun Su Di dalam ruang formasi ke-12 Alam para Dewa Su Fang yang baru terbentuk dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual alami langit dan bumi Dengan bantuan kekuatan kenaikan yang belum menyebar Pada saat yang sama, ia juga mendorong kekuatan Yin dan Yang untuk menyatu dengan energi spiritual Semuanya lahir dari Yin dan Yang Perpaduan antara yang murni dan Yin murni mewakili hukum tertinggi Yin dan Yang Energi apapun secara alami akan menyatu oleh Yin dan Yang Oleh karena itu, energi alam semesta tidak lagi menekan Su Fang sama sekali Kecepatan penyerapan dan kecepatan kondensasi esensi ilahi secara alami menjadi lebih cepat, jauh melebihi para kultifator biasa Esensi ilahi yang terkondensasi untuk pertama kalinya di pusaran bintang beberapa kali lebih besar daripada yang dimiliki oleh para pembudidaya biasa Bahkan pusaran bintang pun berukuran lebih besar Ini berlanjut selama sekitar 10 hari sebelum kekuatan kenaikan benar-benar hilang Su Fang menyadari bahwa keseluruhan pribadinya sangat berbeda Ada tanda misterius di alam para dewa dan pusaran bintang Ada juga satu di luar celah ilahi Mereka terjalin bersama seperti penghalang yang melindungi alam para dewa dan celah ilahi Ini adalah tanda surgawi di mana dewa telah memperoleh pengakuan Dao Surgawi Tanda surgawi yang dicetak oleh Dao Surgawi di tubuh dewa mengandung aura hukum Dao Surgawi Lapisan pertama alam dewa sejati biasanya disebut lapisan pertama alam dewa sejati Dia akhirnya menjadi dewa dan dianggap memiliki kekuatan di alam semesta Su Fang sangat senang Ini adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya oleh para pembudidaya di dunia besar dan juga sesuatu yang diimpikan oleh Su Fang Hari ini, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan Bagaimana mungkin dia tidak bahagia Menjadi dewa saja masih jauh dari cukup Tujuan saya adalah melampaui semua kesulitan dan rintangan seperti di dunia besar dan dunia kecil dan akhirnya mencapai puncak tertinggi di alam semesta Jika dewa biasa mempunyai pemikiran seperti itu, mereka pasti akan ditertawakan dan diejek Namun, Su Fang berbeda Ini karena dia memiliki dunia di dalam tubuhnya dan ketuhanan Primal Chaos Ini juga berarti Su Fang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Primal Chaos Dengan demikian, dia memiliki kualifikasi untuk melampaui Realm Lord, Domain Lord, dan Divine Lord Dia punya semua kemungkinan Sebaiknya aku menyatu dengan ketuhanan kekacauan Primal ini dalam sekali jalan Su Fang membuat keputusan di dalam hatinya Matanya mengungkapkan antisipasi yang tak tertandingi Kemudian, Su Fang bertanya pada Lau dengan cemas Lau, jika saya bergabung dengan ketuhanan Primal Chaos di sini Akankah ada keributan yang akan menarik perhatian orang lain atau bahkan Sen Satian Jun? Metode budidaya klan ilahi asura kami berbeda dengan milikmu Selain itu, aku belum pernah mendengar tentang ketuhanan kekacauan Primal sebelumnya Menurut spekulasi saya, penggabungan dengan ketuhanan Primal Chaos pasti akan menyebabkan beberapa kelainan Namun, Anda dapat yakin bahwa Primal Chaos juga mewakili Dau Surgawi dan mencakup segalanya Pada saat yang sama, ini juga yang paling misterius dan tak terduga Hanya eksistensi legendaris yang mengendalikan Dau Surgawi alam semesta yang dapat merasakannya Sekalipun orang lain merasakannya, mereka tidak akan bisa menyimpulkan apapun Lagi pula, alam Dewa Kunsu adalah tempat di mana eselon atas dari Sekte Archen Kunsu berkultivasi Formasi ini memiliki kekuatan untuk mengaburkan indera, jadi tak seorang pun akan bisa merasakanmu Jika kamu menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengaburkan aura takdir Apalagi Senza Tianjun, bahkan para penguasa domain itu hanya akan dapat menyimpulkan beberapa petunjuk paling banyak Mereka tidak akan dapat mengetahui bahwa itu adalah Anda, jadi Anda dapat yakin dan menyatu dengan ketuhanan Primal Chaos Kata-kata Lau membuat Su Fang merasa nyaman Setelah menyatu dengan ketuhanan, saya akan membutuhkan spirit ki dan energi dunia dalam jumlah besar Dengan status saya saat ini, akan sulit menemukan tempat yang cocok untuk menyatu dengan ketuhanan Primal Chaos Jika saya tidak mengambil kesempatan ini untuk menyatu dengannya di alam Dewa Kunsu, entah kapan aku akan memiliki kesempatan lagi Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengambil sedikit risiko Su Fang tidak lagi merasa was-was Dia mengeluarkan sejumlah besar pil dari cincin giok mendalamnya dan menghancurkan bagian dalam tubuhnya Mengubahnya menjadi darah dan air Dia dengan liar menelan pil-pil itu, menyesuaikan seluruh energinya, ki sejati, dan energi kehidupannya ke kondisi puncak Kemudian dia duduk bersila dan menggunakan teks sejati dari solusi misterius untuk menyimpulkan dan mengabadikan momen ketika Dao Surgawi paling bermanfaat baginya Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu miliknya Memungkinkan keberuntungan tertinggi menyelimuti tubuhnya dan memperoleh perlindungan Dao Surgawi melalui roh Ki Dharma Ungu Untuk menyatu dengan ketuhanan Primal Chaos, Su Fang bisa dikatakan telah menghitung setiap detail dengan cermat Sekitar tiga tahun kemudian, Su Fang tiba-tiba membuka matanya, lalu berdiri dan memasang tanda teknik penyusutan kehidupan di sekitar ruang formasi Mengikat Su Fang mengatupkan kedua tangannya dan jimat teknik pemendekan kehidupan Tianji pecah pada saat yang bersamaan Kekuatan teknik pemendekan kehidupan Tianji untuk menyembunyikan aura meledak secara diam-diam di ruang formasi dan menyembunyikan aura seluruh ruang formasi alam Kun Su tingkat 12 Pada saat ini, Su Fang mengeluarkan ketuhanan Primal Chaos dari dunia batinnya dan melayang di depannya Kemudian Su Fang mengintegrasikan ki darah, esensi ilahi, roh primordial, dan segala sesuatu lainnya ke dalam dunia batinnya Seluruh tubuhnya berubah menjadi dunia nyata di luar dunia nyata Su Fang telah lama berencana untuk menyatu dengan ketuhanan yang diberikan oleh Xuan Lingzi dan mengolah dan Tian dan asal inti emasnya menjadi tempat tinggal spiritual, menjadi ruang energi Yang paling penting adalah dunia batin Secara alami, dia akan menggunakan dunia batin untuk menyatu dengan ketuhanan Primal Chaos Dengan cara ini, dunia batin Su Fang setara dengan memiliki dua ruang energi Salah satunya adalah tempat tinggal spiritual para dewa lainnya, dan dunia batin adalah dunia independen dari tempat tinggal spiritual Yue Sebelum benar-benar bangkit, Su Fang tidak akan mengungkap dunia batin kecuali itu masalah hidup dan mati Sebaliknya, dia akan menunjukkannya kepada orang lain yang memiliki tempat tinggal spiritual Belum terlambat untuk menggabungkan tempat tinggal spiritual dengan dunia batin ketika ia menjadi ahli sejati di alam semesta Gelombang aura ilahi dunia menyelimuti ketuhanan Primal Chaos Ketuhanan meleleh dengan cepat, seperti hujan manis yang membasahi segala sesuatu, meresap ke dalam dunia batin yang diciptakan Su Fang Ketuhanan Primal Chaos ini sepertinya dibuat khusus untuk Su Fang Ia dengan cepat menyatu dengan dunia batin, menyebabkan dunia batin Su Fang dipenuhi dengan aura jalan agung yang misterius dan kaya Ia memiliki aura jalan surgawi tambahan yang mencakup banyak jalan agung dan kebenaran alam semesta, serta hubungannya dengan jalan surgawi alam semesta Sepuluh tahun lagi berlalu, gelombang void ki menyebar antara langit dan bumi Perasaan luar biasa yang dia rasakan ketika dia mencoba menerobos ke alam dewa di dunia luar muncul kembali Su Fang merasa bahwa dia telah melampaui semua pengekangan dan belenggu Melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan tiba di permulaan alam semesta, saat semua kehidupan belum lahir Hai Pada saat ini, Su Fang memahami bahwa ketinggian misterius ini melampaui alam dewa dan bintang-bintang Itu adalah tempat paling mendalam di alam semesta Kekacauan utama Ada resonansi yang luar biasa antara jalan surgawi dan Su Fang Ki yang misterius dan kosong menyelimuti langit dan bumi, dan sebuah galaksi yang sangat luas muncul di kedalaman Cakrawala Galaksi ini memancarkan aura misterius yang mengandung jalan surgawi tertinggi Selain itu, rasanya seperti beresonansi dengan dunia batin yang diciptakan Su Fang, dan ada hubungan yang sangat misterius antara dunia itu dan jalan surgawi Ia ingin memproyeksikan dan menandai jejak jalan surgawi ke dalam dunia batin Su Fang Fenomena aneh telah muncul di langit Mungkinkah harta berharga telah muncul? 1849 Pemandangan ini sangat mirip dengan fenomena langit yang muncul saat Su Fang mencoba menerobos alam dewa di dunia besar Mungkinkah, mungkinkah Su Fang berintegrasi dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memicu fenomena Dao Surgawi? Di dunia ilahi berawan, Senza Tianjun terbang tinggi ke langit Melihat fenomena misterius Dao Surgawi, dia terkejut dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan Jika itu benar-benar Su Fang, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi Mata Senza Tianjun memancarkan cahaya kemasan saat dia melihat ke kedalaman langit Dia ingin menemukan Su Fang dari tempat aura Dao Surgawi tertinggi turun Bang! Cahaya kemasan di mata Senza Tianjun tiba-tiba menyala, dan dia menjerit nyaring Dao Surgawi tidak dapat diprediksi Dengan kekuatan Senza Tianjun, sulit baginya untuk menebak Dao Surgawi dari seluruh dunia di alam semesta Dia segera mendapat serangan balik dari Dao Surgawi, dan matanya terbakar menjadi abu Tidak mungkin Su Fang Bahkan jika Su Fang cukup beruntung untuk melarikan diri dari tahap transformasi tertinggi Dao Dia tidak mungkin melarikan diri dari dunia ilahi berawan dengan kekuatannya yang baru saja meningkat Siapa orang ini? Su Fang, jika itu benar-benar kamu, ketika aku menangkapmu Aku akan melucutimu dari ketuhananmu, mencabik-cabikmu, mencabut uratmu dan mengulitimu hidup-hidup Senza Tianjun meraung dengan marah seperti binatang buas yang terluka Dunia ilahi Kun Su, di puncak gunung raksasa Kun Su Sang Ren, Su Wan Ling Zi, dan lelaki tua beralis kuning semuanya memandang ke langit Mereka juga sangat terkejut Mereka bertiga adalah ahli dalam dunia ilahi Kun Su, dan Master Kun Su adalah penguasa sebuah dunia kecil Namun, mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya, dan mereka terkejut serta kagum Mungkin raksasa tak tertandingi yang mengembangkan sihir tertinggi yang menyebabkan fenomena mengejutkan Orang seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa kita spekulasikan Kun Su pulih dari keterkejutannya dan terus bermain catur Tiba-tiba, aura dao surgawi tertinggi turun dari langit dan mendarat di alam dewa Kun Su Mungkinkah ada raksasa tak tertandingi yang tersembunyi di alam dewa tak Kun Su? Mungkinkah dia mengembangkan kemampuan dewa tertinggi dan menyebabkan fenomena langit? Tangan Tuan Kun Su gemetar, dan bidak catur berubah menjadi abu Biarkan aku melihat siapa orang ini Orang tua beralis kuning itu terkejut Tangannya membentuk segel misterius dan rumit saat dia mencoba menyimpulkan Siapa sangka cetakan tangannya belum selesai? Kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan menyapu Dan dengan paksa menghentikan kesimpulan lelaki tua beralis kuning itu Selain itu, ada kekuatan tertinggi dao surgawi yang tiba-tiba menekan tubuhnya Uff! Orang tua beralis kuning itu membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah Aura hidupnya langsung layu Suan Lingzi berkata dengan kaget Pemimpin, ini Ekspresi wajah guru Kun Su berubah Kesunyian Sebelum suaranya jatuh, di kehampaan sekitar paviliun, terdengar suara guntur yang samar Aura surgawi dao tertinggi meresap ke sekeliling Mereka bertiga ketakutan dan tidak berani bergerak sama sekali Mereka bahkan tidak berani memikirkan kejadian tadi Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh surga Setelah sekian lama Aura surgawi dao yang menakutkan berangsur-angsur menghilang Mereka bertiga menghela nafas lega Namun, ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati Mereka tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi yang membuat mereka merasa sangat takut Namun, mereka masih bisa menebak secara samar bahwa dao surgawi tidak ingin mereka tahu apa yang baru saja terjadi Atau lebih tepatnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya Mereka harus menekan masalah ini di dalam hati mereka Mereka bahkan tidak berani memikirkannya Apakah itu hukuman dari dao surgawi atau sosok tak tertandingi yang dapat menarik aura dao surgawi yang begitu mengejutkan Mereka bukanlah orang yang dapat mereka provokasi Kun Su berada di dasar alam dewa Lantai 13 berbeda dari ruang susunan lainnya Di ruang susunan, cahaya bintang yang terang berkedip-kedip seolah-olah berada di galaksi Ruang susunan di sini tidak diisi dengan ki-spiritual alami Tetapi dengan asal-usul dunia yang lebih maju daripada ki-spiritual Siaki Jun saat ini berada pada saat kritis untuk mempengaruhi alam dewa surgawi cakrawala ke-9 dan naik ke tingkat yang lebih tinggi Aku, Siaki Jun, pasti bisa melampaui alam dewa surgawi dalam sekali jalan kali ini Kun Su adalah keajaiban nomor satu di dunia ilahi Tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya Kun Su, bagaimana bisa penguasa alam kecil seperti dunia ilahi menjadi tujuan utamaku, Siaki Jun Aku pasti akan melampaui kakek suatu hari nanti dan menjadi penguasa alam besar Aku bahkan akan menjadi penguasa wilayah yang tinggi dan perkasa Siaki Jun memiliki ekspresi bangga di wajahnya, membawa aura yang sangat mendominasi Dia sangat ragu-ragu Dampak demi dampak Kemajuan sekarang Siaki Jun berhasil menembus puncak dalam sekali jalan Kesengsaraan ilahi kekacauan akan segera muncul Pada saat inilah Su Fang menyatu dengan Chaos Divine Spark Menyebabkan Dao Surgawi beresonansi Dibandingkan dengan fenomena Dao Surgawi yang disebabkan oleh Su Fang Apa yang dimaksud dengan kesengsaraan ilahi kekacauan Siaki Jun Itu hanyalah setetes air di lautan luas Kesengsaraan ilahi kekacauan Siaki Jun langsung tertutupi Menghilang tanpa jejak Siaki Jun secara alami tidak bisa merasakan aura apapun Hubungannya dengan Dao Surgawi terputus Kekuatan kemajuan misterius yang melonjak di tubuhnya juga menghilang tanpa jejak Sebagai akibat Siaki Jun kembali turun ke tingkat puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 lagi Sial, apa yang terjadi? Perasaan seperti ini seperti malam di kamar pengantin Ketika pedang terhunus dan busur ditekuk Baru mencapai ambang pintu tiba-tiba runtuh Membuat Siaki Jun terkejut, tertekan, dan juga geram Pada saat yang sama Di ruang formasi susunan ke-12 Aura Dao Surgawi telah turun ke dunia tempat Su Fang berubah Lalu menyatu dengan dunia Dalam sekejap Su Fang merasa seperti dia mendapat pengakuan dari Dao Surgawi Komunikasi dan persepsinya tentang sifat dunia Kekuatan dunia Dan hukum Dao Surgawi menjadi lebih tajam Seolah-olah dia adalah kesayangan Dao Surgawi Inilah manfaat yang diberikan oleh Chaos Divine Spark kepadanya Setelah menyatu dengan kekacauan ilahi Itu setara dengan Su Fang yang menyatu dengan Kedalaman hukum Dao Surgawi dalam percikan ilahi Terlebih lagi Itu adalah kedalaman yang tak terbatas yang mencakup segalanya Kemudian, Chaos Divine Spark menyebabkan dunia Su Fang beresonansi dengan dunia Menyebabkan aura Dao Surgawi turun Menyebabkan dunia Su Fang menjadi lebih dalam Dipenuhi dengan aura Dao Surgawi tertinggi Dan dipenuhi dengan tanda Surgawi yang berisi yang tertinggi Kedalaman Misterius Dao Surgawi Beberapa masalah dalam kultivasinya di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini Bahkan seluruh Dao Surgawi tidak lagi misterius di hatinya seperti sebelumnya Selain itu, di dalam Chaos Divine Spark dan aura Dao Surgawi yang turun Terdapat jejak aura Chaos yang samar namun sangat misterius Menyebabkan dunia Su Fang berubah dengan cepat Energi dan aura yang merasuki dunia sedang mengalami perubahan kualitatif Di bawah pengaruh jejak aura Chaos ini Saya tidak menyangka bahwa penggabungan dengan Chaos Divine Spark akan semudah itu Dengan Chaos Divine Spark, saya dapat memahami dan mengendalikan semua bakat tertinggi dari hukum Grid Dao Tidak hanya menyerap kekuatan dunia menjadi lebih mudah Tetapi saya juga memiliki kemampuan untuk menyerap energi Chaos Energi kekacauan adalah inti asal mula dunia Saya tidak punya kesempatan untuk menyerapnya sama sekali Namun, menyerap kekuatan dunia sangatlah mudah Su Fang memulihkan tubuh fisiknya dan bersiap menyerap kekuatan dunia untuk memperkuat dunia di dalam tubuhnya Zen Ki Ku telah berubah menjadi energi asal dewa Dan kekuatan dunia pohon dunia juga telah dinaikkan ke tingkat dunia segudang Aku seharusnya bisa menggunakan Kitab Suci Ethereal untuk menyerap kekuatan dunia Su Fang memutuskan untuk mencoba Ethereal True Scripture Jika dia bisa menggunakannya di dunia segudang Maka kecepatan kultifasinya dan dunia di dalam tubuhnya akan sama mengejutkannya dengan saat dia berada di dunia besar Pertama, dia menggabungkan aura pohon dunia dengan energi asal ilahinya Kemudian, dia membentuk segel tangan Ethereal True Scripture dan melepaskan seluruh kekuatan dunia dan energi asal ilahi ke dalam ruang formasi ke-12 Sebuah domain 10 Zhang yang ditutupi oleh kekuatan Kitab Suci Ethereal telah terbentuk Seiring dengan Zen Ki dan dunia Yin Yang Ku yang semakin kuat, Kitab Suci Ethereal juga dapat digunakan di dunia segudang Kitab Suci Ethereal sebenarnya sangat ajaib Intisari dari Ethereal True Scripture adalah kehampaan dan realitas Setelah menggunakan Kitab Suci Sejati Ethereal, dunia Yin Yang dan energi asal ilahi Su Fang dilepaskan ke dunia luar, mengubahnya menjadi ketiadaan Kemudian, melalui segel tangan Ethereal True Scripture, Ethereal True Scripture akan memadukan kekuatan dunia dan energi asal ilahi dengan kekuatan dunia di dunia luar Datang! Kekuatan dunia menyatu dengan Kitab Suci Ethereal di ruang formasi cermin ilahi Kun Su terdistorsi sejenak sebelum diserap ke dalam pohon dunia di tubuh Su Fang Dalam sekejap, kekuatan dunia di ruang formasi berkurang setengahnya Segera setelah kekuatan dunia di ruang formasi menjadi kosong, semakin banyak kekuatan dunia yang melonjak dari sekitarnya Indra Tajam Su Fang memberitahunya bahwa sebagian kecil kekuatan dunia mengandung aura dunia ilahi Kun Su Jadi kekuatan dunia di ruang formasi ke-12 dari cermin ilahi Kun Su terhubung ke ruang formasi ke-13 di bagian bawah ruang formasi Bahkan jika aku di sini, aku masih bisa menyerap energi asal dunia ilahi Kun Su Karena terhalangnya formasi, kecepatan penyerapannya terlalu lambat menurut metode tadi Namun, saya telah menguasai 10.000 hukum Dao yang Ethereal Menyerap energi asal dunia ilahi Kun Su bukan hanya untuk meningkatkan kekuatan duniaku Tapi yang lebih penting, aku harus mengambil kembali apa yang semula menjadi milikku dari tangan Siaki Jun Mata Su Fang bersinar dengan ketegasan dan kekejaman Dia adalah orang yang seperti itu Siapapun yang menindasnya, dia akan mengembalikannya 10 kali lipat Meskipun terkadang dia tidak punya pilihan selain menanggungnya Selama ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk merobek sepotong daging berdarah dari musuhnya Kemudian, Su Fang terus menyerap kekuatan dunia Dengan cepat meningkatkan kekuatan dunia pohon dunia dan dunia di dalam tubuhnya Ketika kekuatan dunia telah meningkat ke tingkat yang memadai Dia akan menggunakan 10.000 hukum Dao yang Ethereal Tingkat terendah dari alam ilahi Kun Su Hah gelombang! Siaki Jun mengatur napasnya, menghilangkan bayang-bayang usahanya yang gagal Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya Siaki Jun merasa bahwa energi di tubuhnya sudah hampir menembus batas puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 Kemudian, dia meminjam kekuatan ilahi dari formasi di alam ilahi Kun Su Dan melepaskan auranya ke langit Segera, kesengsaraan ilahi kekacauan muncul lagi Kali ini tidak ada kecelakaan Siaki Jun secara langsung meminjam kekuatan ilahi dari formasi di alam ilahi Kun Su Dan dengan mudah menghancurkan kesengsaraan ilahi Menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dalam satu gerakan Kesulitan apa yang aku, Siaki Jun, hadapi dalam menerobos ke alam Dewa Surgawi 1850 Siaki Jun menggunakan kemampuan tertinggi yang hanya bisa dikuasai oleh keturunan langsung Kun Su Untuk menyerap energi dunia murni dari alam ilahi Kun Su Sinar cahaya bintang yang terbentuk dari energi dunia murni alam ilahi Kun Su Tertarik oleh Siaki Jun dan berkumpul di sekelilingnya Tiba-tiba, cahaya bintang bergetar Dan Siaki Jun tiba-tiba kehilangan kendali atas energi dunia Sinar cahaya bintang sepertinya tertarik oleh sesuatu Dan setelah gemetar beberapa saat, mereka keluar dari ruang formasi Engah Siaki Jun baru saja menerobos, dan keserta energi sebenarnya di tubuhnya berada pada titik terlemahnya Sekarang kemampuannya tiba-tiba terganggu, dia langsung mendapat serangan balik Energi dunia yang telah meresap ke dalam tubuhnya dan tempat tinggal ilahi menjadi tidak terkendali Dan tempat tinggal ilahinya bergetar Daging dan darahnya hancur, dan dia memuntahkan tiga suap darah Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menghadapi begitu banyak kejadian aneh, Siaki Jun terkejut dan marah, dan dia sangat tertekan Pergerakan abnormal energi dunia alam ilahi kunsu adalah ulah Sufang Dia menggunakan kemampuan pencerahan etiril, etiril miriat laus dao, untuk berkomunikasi secara perlahan dengan dunia asal alam ilahi kunsu Dunia segudang tidak bisa dibandingkan dengan dunia besar Dengan budidaya Sufang saat ini dan penguasaan pencerahan etiril, dia tidak dapat dengan mudah menggoyahkan asal-usul dunia besar seperti yang dia bisa lakukan di dunia besar Namun, berkomunikasi dengan asal dunia dan kemudian menggunakan metode penanaman mental dan segel tangan, dia dapat dengan mudah menarik energi dunia murni yang dibentuk oleh asal dunia Saat ini, aku satu-satunya yang berada di tingkat terendah alam ilahi kunsu Selain aku, siapa lagi yang bisa menyerap energi dunia paling murni di tingkat ke-13? Mungkinkah kakek secara pribadi menggunakan kemampuan tertinggi ini? Si Aki Jun tidak bisa memahaminya, jadi dia menelan pil obat Ini bukanlah pil biasa, tapi pil esensi ilahi bermutu tinggi Dengan budidayanya saat ini, menelan pil bermutu tinggi agak sulit Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terluka karena dia tidak bisa mengendalikan energi obat yang kejam Namun, saat ini, Si Aki Jun tidak peduli dengan hal lain Terluka tepat setelah terobosannya, jika dia tidak pulih tepat waktu dan menstabilkan kondisinya kembali normal Hal itu mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi dalam kultifasinya di masa depan Dia berencana untuk menelan pil esensi ilahi bermutu tinggi terlebih dahulu Dan kemudian menyerap kekuatan murni dunia Dia akan menggunakan kekuatan dunia untuk menekan dan memurnikan pil Dan kemudian menggunakan kekuatan pil untuk menyatu dengan kekuatan dunia Untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menstabilkan basis budidayanya Ide Si Aki Jun tidak salah, tapi dia benar-benar tidak beruntung hari ini Su Fang menggunakan dao etiril dari 10 ribu hukum dan mampu berkomunikasi dengan alam dewa Kun Su asal dunia Dikombinasikan dengan kemampuannya yang sempurna, dia bisa dengan jelas merasakan pergerakan di lantai 13 Si Aki Jun, kamu mempermalukanku seperti ini Kamu tidak menyangka aku akan membalas dendam secepat ini, bukan? Melihat Si Aki Jun bersiap mempertaruhkan segalanya dalam hal ini, mata Su Fang bersinar dengan cahaya dingin Dia tidak lagi menyerap energi dunia murni di tingkat ke-13 Memungkinkan Si Aki Jun menyerap energi dunia untuk memulihkan dan menstabilkan budidayanya Suara lau datang dari dalam tubuhnya, Su Fang, kamu menjadi semakin tercelah Jika bukan karena kurangnya kekuatan saya, mengapa saya harus menggunakan metode ini? Suatu hari, saya akan mengalahkan Si Aki Jun dengan adil dan mengembalikan penghinaan kepadanya 10 kali lipat Aku akan membiarkan dia merasakan diinjak di bawah kaki seseorang Su Fang berkata dengan dingin Si Aki Jun melihat bahwa kekuatan dunia murni di lantai 13 tidak lagi bertingkah aneh Jadi dia menggunakan kemampuan ilahi untuk perlahan-lahan menyerap kekuatan dunia ke dalam tubuhnya Pada saat yang sama, dia tidak lagi menyegel kekuatan obat di tubuhnya dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia yang terus diserap Ketika Si Aki Jun dikelilingi oleh kekuatan dunia murni yang kaya dan dikelilingi oleh bintang-bintang Su Fang sekali lagi menggunakan etiril dao dari 10 ribu hukum Ledakan Si Aki Jun seperti gunung berapi yang akan meletus dan tiba-tiba kehilangan sumber tenaganya Ia terjatuh dari puncak letusan ke dalam gua es Kekuatan serangan balik dan kekuatan pil yang lepas kendali tiba-tiba meledak di istana ilahi dan tubuhnya Kepulan-kepulan-kepulan Istana ilahi Si Aki Jun bergetar hebat dan retakan muncul Tubuhnya hancur lapis demi lapis dari dalam keluar Darah muncrat dari mulutnya dan dia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri Melihat pemandangan ini Su Fang tersenyum dingin dan tidak lagi memperhatikan Si Aki Jun Dia fokus menyerap kekuatan dunia murni di lantai 13 Kekuatan dunia lantai 13 diekstraksi dari dunia asal alam ilahi Kun Su melalui formasi Itu lebih dari 100 kali lebih murni dan lebih berlimpah daripada kekuatan dunia di tempat lain Su Fang da menyerap kekuatan dunia ini tanpa hambatan Menyebabkan pohon dunia tumbuh dan berubah secara gila-gilaan Kekuatan dunia kemudian diubah menjadi kekuatan dunia yin dan yang oleh urat yang dan pohon dunia Itu mengalir ke dunia Su Fang Menyebabkan dunia di tubuhnya berubah dengan kecepatan yang mencengangkan Ketika Su Fang menyerap kekuatan dunia di jalan akhir surga dan jalan transformasi dewa tertinggi Wilayah yang dicakup oleh kekuatan dunia hanya selebar 10 kaki Saat dia mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya, kekuatan dunia kira-kira sama Pada saat ini, setelah menyerap kekuatan dunia murni dari alam ilahi Kun Su Kemampuan Su Fang untuk mengendalikan dunia dan kekuatan dunia di tubuhnya berkembang pesat Di puncak gunung raksasa alam ilahi Kun Su Asal-usul dunia bergerak dengan aneh Kun Su, Su Han Lingzi, dan lelaki tua beralis kuning itu segera merasakannya Tuan muda Siaki Jun, yang berkultivasi di lantai 13 alam ilahi Kun Su Dapat menyebabkan pergerakan besar dari asal dunia Sungguh luar biasa Su Han Lingzi dan lelaki tua beralis kuning itu terkejut Kun Su juga sangat terkejut Meskipun bakat Siaki Jun luar biasa, bagaimanapun, ia dibatasi oleh kultivasinya Secara logika, dengan ranah kultivasinya saat ini Menyerap kekuatan dunia tidak mungkin menyebabkan pergerakan sebesar itu Kecuali Siaki Jun, Kun Su tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memiliki kemampuan seperti itu Ini adalah alam ilahi Kun Su Kecuali beberapa elit keluarga Siya, yang menguasai kekuatan magis untuk mengendalikan asal mula alam ilahi Kun Su Tuan muda Siya, di usia yang begitu muda, sebenarnya bisa memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap kekuatan dunia Prestasinya di masa depan tidak terbatas Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa zona sungai bintang di masa depan Orang tua beralis kuning itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung Kun Su mengelus jenggotnya dan terkekeh Dia sangat bahagia di hatinya Suan Lingzi memikirkan cucunya yang berharga dan kemudian memandang Siaki Jun Dia merasa sedikit cemburu Namun setelah dipikir-pikir lagi, cucunya yang mengecewakan itu kini telah berintegrasi dengan dewa peringkat bumi kelas menengah Meskipun pencapaiannya di masa depan jauh dari pencapaian Siaki Jun Dibandingkan sebelumnya, itu sudah membuatnya merasa sangat lega Apalagi yang bisa dia minta Bagaimana Mo Feng Hua bisa dibandingkan dengan Siaki Jun Bukankah ini murni mencari masalah Membandingkan orang dengan orang lain akan membuat orang marah Kun Su menganggup dan berkata, Siaki Jun layak menjadi murid keluarga Siya Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi Dia akan memenuhi syarat untuk mengambil alih alam ilahi Kun Su di masa depan Ketika dia keluar dari alam ilahi Kun Su Biarkan dia menjadi murid yang mulia dao dari sekte ilahi Kun Su terlebih dahulu Suan Lingzi tidak terlalu memikirkan kata-kata ini Tetapi ketika lelaki tua beralis kuning itu mendengarnya, dia tergerak Di kekuatan manapun, ada kultifator yang dengan sepenuh hati berkultifasi Dan ada juga orang yang ingin menjilat orang kaya dan berkuasa Tak terkecuali sekte ilahi Kun Su, dan lelaki tua beralis kuning ini adalah salah satunya Sudah sulit bagi lelaki tua beralis kuning untuk meningkatkan kultifasinya Jadi dia mengerahkan energinya untuk berkuasa Siaki Jun secara pribadi telah ditunjuk sebagai murid yang mulia dao oleh Kun Su Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan menjadi penguasa tertinggi sekte ilahi Kun Su Jika dia tidak menjilatnya sekarang, kapan dia akan menunggu? Oleh karena itu, lelaki tua beralis kuning itu mengucapkan selamat tinggal pada Kun Su Dan meninggalkan puncak gunung Kun Su yang sangat besar Dia mengumpulkan semua tetua sekte ilahi Kun Su, termasuk yang mulia dari berbagai sekte Dan murid khusus di pintu masuk alam ilahi Kun Su Apa yang mereka lakukan? Dengan hormat menyambut murid yang mulia dao keluar dari pengasingan Siaki Jun dihormati sebagai murid yang mulia dao Ketika lelaki tua beralis kuning itu memanggilnya Selain beberapa tetua agung yang berani mengabaikannya Siapa lagi yang berani untuk tidak patuh? Para tetua dan murid khusus dari sekte ilahi Kun Su semuanya berkumpul Setelah Xia Yun Ji bertanya, dia juga bergegas Sebagai yang mulia Xuan Ling Dojo Xuan Ling Ji secara alami menerima transmisi suara lelaki tua alis kuning itu Cucunya yang berharga baru saja dipermalukan di depan umum oleh Siaki Jun Dan dia sangat tidak senang Saat ini, dia tentu saja tidak akan menyanjung Siaki Jun Siaki Jun telah memanfaatkan kualifikasi Sufang Untuk berkultivasi di tingkat terendah alam ilahi Kun Su selama 100 tahun Saat ini, masih terlalu dini baginya untuk keluar dari pengasingan Namun, di bawah perintah lelaki tua beralis kuning itu Para tetua menunggu di luar formasi spasial di dalam gua Murid istimewa lainnya duduk bersila di luar pintu masuk Dengan hormat menunggu Siaki Jun keluar Di ruang formasi alam ilahi Kun Su tingkat 12 Sufang telah menyerap cukup banyak kekuatan murni dunia Untuk mencapai keadaan di mana dia dapat menyerap dan memurnikannya Baru pada saat itulah dia berhenti menyerap kekuatan dunia Menghitung waktu dengan jarinya Masih ada sekitar 30 tahun hingga batas waktu 100 tahun Kekuatan atribut bumi dari alam di sini begitu padat Tentu saja, Sufang tidak akan menyanyiakan kesempatan ini Karena itu, ia terus menetap dalam kondisi budidayanya Tubuh asli Sufang tetap berada di ruang formasi Mengembangkan teknik kondensasi esensi bumi tebal dan seni mengemudi gunung Teknik ini adalah teknik dasar dewa sejati yang baru saja naik ke alam dewa sejati Untuk mengumpulkan energi alam langit dan bumi guna memadatkan esensi roh Sebagai teknik budidaya dasar murid-murid sekte Kun Su Teknik kondensasi esensi tanah tebal secara alami bukanlah teknik yang ampuh Itu adalah teknik umum yang sangat umum Seni mengemudi gunung juga sama Itu adalah kemampuan tingkat rendah yang bahkan murid resmi dari sekte ilahi Kun Su Tidak akan bisa mengembangkannya Sufang telah menyatu dengan ketuhanan atribut bumi Dia hanya bisa mengembangkan teknik dan kemampuan atribut bumi Saat ini, dia tidak memiliki teknik atau kemampuan lain untuk dikembangkan Agar tidak menyanyiakan kesempatan ini Dia hanya bisa mengembangkan teknik kondensasi esensi tanah tebal dan seni mengemudi gunung Untuk sementara Segera, Sufang secara mengejutkan menemukan bahwa teknik kondensasi esensi tanah tebal dan seni mengemudi gunung Semudah makan dan minum baginya Seolah-olah mereka adalah bakat bawaan Itu bukan karena teknik ini terlalu sederhana Juga bukan karena ketuhanan atribut bumi tingkat menengah Sebaliknya, itu karena Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkannya bakat kultivasi yang tak tertandingi Itu membuatnya merasa seolah-olah sedang berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah Teknik atau kemampuan apapun bukanlah misteri baginya Penemuan ini membuat Sufang sangat senang Dia mengembangkan teknik kondensasi esensi tanah tebal dan memadatkan esensi roh di istana ilahi miliknya Pada saat yang sama, dia memisahkan dirinya dari yang abadi untuk memahami seni mengemudi gunung Pada saat yang sama, Sufang juga mulai memisahkan klon darah dan airnya Untuk mengolah dan memahami teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Teknik ramalan surga, transformasi sembilan yang sembilan, kebenaran etiril, dan teknik lainnya Tanpa disadari, seratus tahun budidaya kunsu di alam dewa telah habis Sufang dikirim keluar dari lapisan ke-12 oleh kekuatan ilahi ruang formasi Terima kasih telah menonton!